Di alam iblis, kabut berlama-lama di gunung yang curam. Tempat tinggal gua terletak di puncak gunung. Mendesah. Seorang pria berjubah berbulu putih berdiri di tepi kolam di gua tempat tinggal. Dia menghela nafas ketika dia melihat ikan berenang di kolam. Pembukaan lorong di mensage bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan bagiku. Gumam pria berjubah putih itu dengan lembut. Saya telah berkultivasi selama 500 tahun dan mencapai alam surga bumi. Jiwa esensi saya adalah keahlian saya. Saya percaya saya bisa menjadi raja kekaisaran dalam seribu tahun. Tetapi saya sekarang dipaksa untuk pergi ke Archean Eon Rilem untuk pertempuran sampai mati. Jika kita berhasil, kita akan menuai keuntungan besar. Jika kita gagal, semuanya akan sia-sia. Kemungkinan dari dua orang bijak iblis alam surga bumi lainnya menjadi raja kekaisaran sangat tipis. Jadi mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, itu benar-benar tidak layak untukku. Pria berjubah putih itu tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, pertempuran antara Archean Eon Rilem dan Demon Rilem telah berlangsung selama lebih dari 900 tahun. Kaisar Rock, Imperial Lord Starkix, dan Lady Black Moon tidak perlu mengeluarkan biaya. Dia tidak berani melanggar kehendak kaisar rock. Swash! Pria berjubah putih itu membubung ke langit dan bergegas menuju istana iblis terkuat istana kekaisaran rock. Dia terbang agak cepat. Dalam waktu sekitar 30 detik, dia tiba di istana kekaisaran rock, di mana dua sosok sudah menunggu di depannya. Kakak Beifu, teriak dua orang bijak iblis sambil tersenyum. Saudara Ying Feng, saudara Sifeng, kata pria berjubah putih itu dengan rendah hati. Sudah lama sejak dimensage Ying Feng dan dimensage Sifeng mencapai alam surga bumi. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dalam meningkatkan jiwa esensi mereka ke tingkat ketujuh sebelum mereka mencapai akhir rentang hidup mereka. Oleh karena itu, mereka menantikan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sehingga mereka dapat berbagi manfaat dari kemenangan. Saudara Beifu melangkah ke alam surga bumi sebelum lorong bijak iblis lahir. Dari kelihatannya, kita para iblis ditakdirkan untuk mendapatkan harta dunia manusia. Dimensage Sifeng memiliki kepala harimau, yang dipenuhi dengan kerutan. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Beifu, kamu yang terbaik dalam formasi susunan. Dengan bantuan Anda, kekuatan kami secara keseluruhan akan meningkat pesat. Jika kita bertiga bekerja sama, kita pasti akan bisa menyapu seluruh dunia manusia. Dimensage Ying Feng juga cukup percaya diri. Dia adalah yang terkuat di antara tiga orang bijak iblis alam surga bumi. Ketika saatnya tiba, yang lainnya akan bergantung pada kalian berdua. Saya hanya pandai dalam formasi arai, kata pria berjubah putih itu dengan rendah hati. Dia baru berusia 500 tahun Demonsage yang agak muda. Setelah beberapa saat ledakan, pintu masuk utama ke Istana Kekaisaran Rock dibuka. Orang bijak iblis, yang mulia mengundang kalian bertiga masuk, kata seorang pelayan. Tiga orang bijak iblis tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat mereka segera menuju. Istana Kekaisaran Rock, Aula Utama Kaisar Rock, yang mulia kesengsaraan ketiga, duduk di kursi tertinggi di tengah. Di bawahnya, Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon duduk di sisinya. Status mereka jelas jauh lebih rendah. Mereka berdua juga tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka mengandalkan bantuan Kaisar Rock untuk mencapai alam kesengsaraan. Dengan bantuannya, mereka masih memiliki sedikit harapan untuk mencapai alam kesengsaraan. Jika Kaisar Rock egois, mereka berdua mungkin tidak akan punya harapan. Oleh karena itu, mereka secara alami semakin menjilatnya. Salam, yang mulia. Setelah tiga orang bijak iblis memasuki Aula, mereka membungkuk dengan hormat. Meskipun mereka mungkin memiliki pemikiran yang berbeda tentang masalah ini, mereka tidak berani mengatakan apapun tentang perang melawan dunia manusia. Kaisar Rock memiliki kebebasan untuk membunuh mereka jika mereka membuatnya marah. Dalam sejarah, tidak ada kekurangan contoh di mana iblis saling membunuh. Sulit bagi kalian semua untuk bergegas kembali dari alam luar. Kaisar Rock memandangi tiga iblis di bawahnya. Jalan orang bijak iblis telah dibuka. Kami akan mengandalkan kalian bertiga dalam perang melawan dunia manusia ini. Jika Anda berhasil, Starkicks dan Blackmoon tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Hadiah yang akan Anda terima setidaknya lebih dari seribu kubus kristal esensi alam luar. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan harta karun ancestral Master Archean Eon. Hanya mendapatkan sebagian kecil saja sudah cukup apa seribu kristal esensi alam luar dibandingkan. Seribu kristal esensi alam luar. Tiga orang bijak iblis alam surga bumi merasa hati mereka terbakar. Bahkan pria berjubah putih tidak bisa tidak tergoda. Sebelum itu, kalian bertiga harus sangat meningkatkan kekuatanmu, kata Kaisar Rock. Menyerang mengcuan hanyalah bagian dari rencananya. Menyerang dunia manusia melalui jalur dimensaget juga sangat penting. Ketiga orang bijak iblis alam surga bumi ini adalah kekuatan paling penting yang bisa dikerahkan Kaisar Rock. Berdasarkan sejarah, hanya satu raja kekaisaran yang akan bangkit dari beberapa orang bijak iblis alam surga bumi. Bahkan jika mereka mengorbankan tiga orang bijak iblis alam surga bumi ini, itu tidak berarti apa-apa bagi seluruh alam iblis. Kaisar Rock secara alami harus melakukan yang terbaik untuk membuat tiga orang bijak iblis alam surga bumi lebih kuat. Dari musim semi hingga musim gugur. Setengah tahun. Daun kuning layu jatuh di luo tangpas. Supremasi berkumpul untuk minum teh dan mengobrol. Jalan sage iblis telah muncul selama setengah tahun. Setan belum mengambil tindakan, kata Meng Tiange. Aku tidak tahu berapa lama penantian ini akan berlangsung. Karena lorong telah muncul, iblis secara alami harus bersiap dengan hati-hati sekarang, kata luo tang sambil tersenyum sambil minum teh bunga. Bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini akan menentukan hasil perang. Jika iblis dikalahkan dalam pertempuran yang akan datang dan tiga orang bijak iblis alam surga bumi mati dalam pertempuran, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Agar beberapa orang bijak iblis alam surga bumi bangkit, itu mungkin akan memakan waktu seribu tahun. Pada saat itu, lorong sage iblis akan lama runtuh. Jing Fei mengangguk. Iblis akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pertempuran ini. Meng Cuan telah lama menjadi tuan kekaisaran. Selanjutnya, kami adalah para pembela. Kata Bei Yao Yue dengan percaya diri. Kami akan memiliki keuntungan medan dengan menyiapkan formasi susunan besar terlebih dahulu. Kita hanya harus berurusan dengan tiga orang bijak iblis alam surga bumi dengan kekuatan seorang tuan kekaisaran. Kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun kita memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini, kata Su Ying Wu sambil menggelengkan kepalanya, kita tidak boleh ceroboh sama sekali. Imperial Lord Iskelem berkata bahwa kaisar rog dari iblis telah menjadi tribulation eminens. Ia memiliki lebih banyak sarana yang tersedia. Supremasi yang hadir memahami hal ini, tetapi semua harapan mereka ditempatkan pada Meng Cuan. Dengan perbedaan kekuatan yang berbeda, supremasi lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka hanya akan membebani Meng Cuan dengan campur tangan secara paksa. Sistem sungai puncak surga, di planet yang sunyi, ada binatang alien raksasa yang membawa cangkang kura-kura. Itu tergeletak di sana saat kepalanya yang seperti gunung menatap baskom besar di depannya. Ledakan, di cekungan yang lebarnya ribuan kilometer dua manik-manik hitam putih berbenturan. Mereka baru berhenti setelah beberapa kali bertabrakan. Saudara Suan Fang, bagaimana ramalannya? Tanya avatar esens sol milik kaisar rog di samping monster itu. Dari ramalan saya, tidak mudah untuk membunuh Meng Cuan itu, kata binatang itu dengan suara rendah. Saudara Suan Fang, Anda adalah yang terkuat di semua sistem sungai puncak surgawi dalam hal karma, kata kaisar rog. Kamu bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh Tribulation Eminence yang baru maju. Mengapa sulit untuk membunuh Meng Cuan? Binatang alien itu menggelengkan kepalanya sedikit. Ramalanku tidak akan salah. Kaisar rog sedikit mengernyit. Lalu, Saudara Suan Fang, maukah kamu pergi? Sangat sulit untuk membunuhnya. Binatang itu menatap kaisar rog dengan matanya yang besar. Aku harus menaikkan harganya. Kaisar rog berkedip. Terlepas dari apa yang telah kita sepakati sebelumnya, harta yang ditinggalkan oleh Meng Cuan setelah kematiannya akan menjadi milikmu, kata kaisar rog. Binatang alien itu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak lagi repot-repot mengatakan apapun. Berapa banyak lagi yang kamu inginkan? Kaisar rog diam-diam sangat marah. Orang tua serakah ini? Suan Fang tidak puas dengan 300 kristal esensi alam luar. 500 kubus, kata binatang itu dengan suara rendah. Tidak kurang satu. Kaisar rog bahkan lebih jengkel. Yang mulia kesengsaraan keempat ini, Suan Fang, adalah penolong yang paling cocok. Dia cukup kuat, dia juga mahir dalam silsilah karma. Baiklah, tapi aku tidak bisa menghasilkan begitu banyak kristal esensi alam luar. Perbedaannya hanya dapat dibuat dengan harta kesengsaraan, kata kaisar rog. Binatang alien itu sedikit mengangguk. Tidak apa-apa, saya akan mengambil tindakan setelah saya mendapatkan harta senilai 500 kristal esensi alam luar. Ayo pergi ke lubang kekacauan itu. Tubuhku yang sebenarnya akan menyerahkan harta itu kepadamu, kata kaisar rog. Ayo pergi. Tubuh makhluk asing raksasa itu berkelebat, berubah menjadi seorang lelaki tua berterbuka kaki yang membawa cangkang kura-kura. Sambil tertawa kecil, dia terbang ke luar planet bersama kaisar rog. Dalam kehampaan sunyi di luar lubang kekacauan. Penatua bercangkang kura-kura, Suan Fang, tersenyum pada kaisar rog saat dia mengambil harta itu satu persatu. Ini masih sedikit pendek, gumam Suan Fang sambil tertawa. Ini pasti berjumlah hingga 500 kristal esensi alam luar. Setelah kaisar rog mengeluarkan sepotong bahan penyempurnaan, dia menolak untuk mengeluarkan sepotong lagi. Suan Fang berkata dengan jijik, saya harus secara khusus menjual harta ini untuk kristal esensi alam luar. Sekarang sistem sungai puncak surga tidak memiliki planet naga hitam, saya harus melakukan perjalanan jauh ke sistem sungai lain untuk menjualnya. Lupakan, saya hampir tidak bisa menghitungnya sebagai 500 kubus. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan semua harta karun itu. Hati kaisar rog sakit. Namun, dia tahu bahwa Suan Fang memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk membunuh Mengcuan daripada dia melakukan perbuatan itu secara pribadi. Tidak hanya Suan Fang jauh lebih kuat, tetapi dia juga sangat mahir dalam garis keturunan karma. Baiklah, aku secara alami akan melakukan pekerjaan itu setelah mengambil hartamu. Saya paling peduli dengan karma, kata Suan Fang sambil tersenyum. Kaisar rog merasa lega. Kesengsaraan biasa yang mulia sangat mementingkan karma. Ketika menyangkut entitas yang mempelajari karma, mereka bahkan lebih mementingkannya. Suan Fang tidak ingin berhutang karma besar kepada siapapun, bahkan jika dia harus menyerahkan semua hartanya untuk menyelesaikan karma. Asuh, pimpin jalan, kata Suan Fang. Kaisar rog mengangguk, ikuti aku. Kedua tribulation eminensis segera terbang menuju Chaos Hall. Mereka pertama kali terbang melewati cakram akresi sebelum terbang ke kedalaman lubang kekacauan. Tuan kekaisaran yang baru mahir dapat memasuki kedalaman lubang kekacauan. Aku ingin tahu harta langka macam apa yang dia miliki. Saya hanya pernah mendengar tentang harta langka seperti itu dalam legenda, gumam lelaki tua bercangkang kura-kura, Suan Fang. Dari kelihatannya, Mengcuan ini memiliki latar belakang yang cukup. Apakah Anda yakin tidak ada ahli kuat lainnya di dunia asalnya? Aku juga tidak ingin berhutang karma padamu. Saya tentu tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti itu, jawab Kaisar rog. Selain itu, Saudara Suan Fang, kamu pandai ramalan. Anda harus tahu bahwa saya benar. Dia ahli terkuat di dunia berukuran menengah. Penatua bercangkang kura-kura itu mengangguk sedikit. Setelah membunuhnya, semua hartanya akan menjadi milikku. Kaisar rog mengangguk saat hatinya sakit. Mereka secara alami milikmu. Mengcuan pasti membawa banyak harta saat ia melakukan perjalanan di sekitar alam luar. Karena Mengcuan bisa memasuki kedalaman Chaos Hall, itu memberi ilusi bahwa harta yang dimilikinya agak kuat. Dengan harta Ancestral Master Archean Aeon, Mengcuan dapat memasuki kedalaman Chaos Hall. Mungkin harta ini bernilai ribuan kristal esensi alam luar. Kaisar rog menebak. Namun, jika dia ingin yang mulia kesengsaraan keempat melakukan perbuatan itu, yang mulia kesengsaraan keempat pasti akan mendapatkan rampasan perang. Sebagai yang mulia kesengsaraan ketiga, dia akan menggoda nasib dengan mencoba merebut rampasan perang. C.I.T. Di kedalaman Chaos Hall, di mana waktu mengalir 60 kali lipat lebih cepat. Mengcuan duduk bersila dalam kegelapan. Dia telah berkultivasi di Chaos Hall selama lebih dari 300 tahun, jadi dia sudah terbiasa dengan kegelapan. Mengcuan berusia lebih dari 700 tahun. Dia telah menghabiskan 300 tahun berkultivasi di Myriad Flower Realm di Black Dragon Planet. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 300 tahun berkultivasi di Lubang Kekacauan. Kehidupannya di Archean Aeon Realm agak menarik. Setelah melangkah ke alam luar, dia melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Kultivasi yang kesepian memengaruhi kepribadian Mengcuan. Kepribadian dan kondisi mentalnya semakin terpengaruh karena dia menghabiskan lebih dari 300 tahun di Lubang Kekacauan. Mengcuan juga menyadari masalah ini. Karena itu, dia selalu bersikeras untuk mengadakan kuliah di pavilion Gua Surga. Dia mengajar beberapa generasi murid Gunung Archean. Dia sering tetap berhubungan dengan murid-muridnya, memungkinkan dia untuk memperlambat sedasi kondisi mentalnya. Oh! Mengcuan tiba-tiba merasakan sesuatu. Seseorang di sini. Salah satunya adalah Kaisar Rock, sementara yang lain tampak lebih kuat dari itu. Setelah berkultivasi di Lubang Kekacauan selama lebih dari 300 tahun, teknik gerakan ular naga awannya akhirnya berhasil menembus dan mencapai alam surga bumi yang sempurna. Teknik pamungkas ini jauh lebih cemerlang daripada pedang tanpa bentuk tanpa pamrih. Setelah mencapai alam surga bumi yang disempurnakan, alam tekniknya sebanding dengan kesengsaraan ketiga. Sehubungan dengan ranah teknik, yang mulia kesengsaraan pertama yang baru maju biasanya berada di ranah surga bumi yang disempurnakan. Ranah teknik Second Tribulation Eminensis mungkin sedikit lebih tinggi, tetapi peningkatan mereka terbatas. Perubahan kualitatif hanya terjadi begitu seseorang mencapai alam kesengsaraan ketiga. Teknik gerakan ular naga awannya yang berada di alam surga bumi yang disempurnakan telah berubah secara kualitatif. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan teknik alam surga bumi biasa yang disempurnakan. Ia menyewa seorang pembantu. Tanpa ragu-ragu, Mengcuan terbang lebih dalam ke lubang kekacauan. Apa? Suan Fang dan Kaisar Rock terkejut saat mereka diam-diam mendekat. Suan Fang sudah bisa merasakan Mengcuan. Kaisar Rock telah lama mengkonfirmasinya melalui karma. Dia benar-benar menemukan kita begitu awal. Suan Fang agak terkejut saat dia melihat Kaisar Rock di sampingnya. Dia pasti memiliki harta karun yang melindunginya, kata Kaisar Rock. Namun, Kaisar Rock tidak tahu bahwa Mengcuan sama sekali tidak kalah dengannya dalam hal teknik. Faktanya, teknik gerakan ular naga awan Mengcuan lebih condong ke domain. Kaisar Rock lebih condong ke arah pertarungan langsung. Saya tidak pandai menahan tarikan gravitasi. Aku tidak bisa lebih dekat lagi. Kaisar Rock dengan cepat berhenti. Aku akan mengandalkanmu, Saudara Suan Fang. Serahkan padaku. Suan Fang terus terbang dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan posisi Mengcuan. Saat Mengcuan terbang lebih dalam ke lubang kekacauan, kecepatannya menurun. Jumlah distorsi ruang waktu di kedalaman Chaos Hall jelas meningkat. Aliran waktu dipercepat 60 kali lipat, 61 kali lipat, 62 kali lipat. Suan Fang terus terbang ke kedalaman lubang kekacauan. Dia adalah makhluk hidup khusus yang telah berkultivasi ke alam kesengsaraan. Tubuhnya sangat kuat untuk memulai. Selanjutnya, dia telah mencapai ranah kesengsaraan keempat, memungkinkan dia untuk terbang cukup jauh ke dalam lubang kekacauan. Saya melihat dia. Suan Fang dengan jelas mengunci lokasi Mengcuan karena jarak di antara mereka semakin pendek. Mengcuan menoleh untuk melirik dan terus terbang 65 kali lipat, 66 kali lipat. Ketika dia mencapai wilayah di mana waktu mengalir 68 kali lipat lebih cepat, Suan Fang berhenti. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dia 10 juta kilometer jauhnya dariku. Area tempat dia berada waktu mengalir 72 kali lipat lebih cepat dari biasanya di sana. Suan Fang mengerti sesuatu. Saya hanya bisa pergi beberapa juta kilometer lebih dalam ke lubang kekacauan. Aku tidak punya cara untuk mendekatinya. Suan Fang menunggu dalam diam. Mengcuan menatap Suan Fang ketika dia berada 10 juta kilometer darinya. Kedua belah pihak saling menatap. Kebuntuan ini terus berlanjut. Sebulan kemudian. Suosh. Suan Fang berbalik dan pergi. Kaisar Rok telah dengan sabar menunggu di kedalaman lubang kekacauan. Tetapi setelah menunggu selama sebulan penuh, dia dapat merasakan bahwa Mengcuan masih hidup melalui karma. Hah. Kaisar Rok melihat tetua bercangkang kura-kura. Suan Fang terbang keluar dari kedalaman lubang kekacauan. Saudara Suan Fang, apa yang terjadi? Tanya Kaisar Rok segera. Mengapa Mengcuan masih hidup? Kamu mempekerjakan orang yang salah. Suan Fang menggelengkan kepalanya. Mengcuan ini bisa lebih dalam dariku. Dia bisa pergi lebih dalam darimu. Kaisar Rok merasa tidak bisa dipercaya. Aku khawatir yang mulia kesengsaraan keempat tidak akan bisa menangkapnya di lubang kekacauan. Anda dapat mencoba menemukan yang mulia kesengsaraan kelima. Setelah berbicara, Suan Fang terus terbang keluar. Kaisar Rok tidak bisa tidak bertanya, Saudara Suan Fang, apakah Anda menyerah begitu saja? Aku tidak bisa membunuhnya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya juga telah menghabiskan satu bulan di sini. Aku tidak mengingkari janjiku. Suara Suan Fang bergema di telinga Kaisar Rok saat dia pergi. Kaisar Rok hanya bisa melihat Suan Fang pergi tanpa daya. Dia telah memberikan Suan Fang 500 Outer Realm Essence Crystal sebelumnya. Pihak lain hanya berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam memburu Meng Chuan selama sebulan tanpa jaminan keberhasilan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan berhasil karena masa depan memiliki terlalu banyak kemungkinan. Dia bersembunyi begitu dalam. Bahkan yang mulia kesengsaraan keempat tidak bisa menyentuhnya. Kaisar Rok sangat sedih. Dia tidak berniat mempekerjakan yang mulia kesengsaraan kelima. Kelima Tribulation Eminensis memiliki status yang jauh lebih tinggi. Harta yang dia miliki jauh dari cukup untuk menyewa satu. Kelima Kesengsaraan Eminensis juga biasanya akan bergabung dengan vaksi teratas alam luar. Mereka dapat dengan mudah menemukan identitas Kaisar Rok dan menyelidiki konflik antara alam Iblis dan alam Eon Archean. Meng Chuan dengan hati-hati menunggu di domain yang dihasilkan oleh segel domain petirnya. Dari penampilannya, itu seharusnya Suan Fang, salah satu Tribulation Eminensis yang terkenal dari Heaven Peak River System. Saya tidak bisa mengalahkannya di tempat lain, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk saya di kedalaman lubang kekacauan. Meng Chuan sangat tenang. Setelah terperangkap di lubang kekacauan selama lebih dari 200 tahun, teknik gerakan ular naga awannya telah mencapai alam surga bumi yang disempurnakan. Pedang Nirvananya juga telah meningkat, mencapai tahap tengah alam surga bumi. Meskipun itu adalah teknik pamungkas dengan kelemahan besar, kekuatannya masih sebanding dengan teknik terpenting tingkat imperial lord. Setelah teknik mencapai tahap tengah alam surga bumi, itu sebanding dengan teknik tingkat kesengsaraan keempat biasa. Jika itu mencapai alam surga bumi yang disempurnakan, itu akan setara dengan teknik tingkat kesengsaraan kelima. Teknik ini sebanding dengan teknik tingkat kesengsaraan keempat kebetulan berfokus pada aspek inti domain lubang kekacauan Meng Chuan, memungkinkan dia untuk masuk sangat dalam ke lubang kekacauan. Jika Anda telah menjebak saya selama beberapa hari lagi, pedang Nirvana saya mungkin telah mencapai tahap akhir alam surga bumi. Lubang kekacauan sangat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Namun, Meng Chuan masih meningkatkan sabre of Nirvana dengan sangat lancar. Meng Chuan tahu bahwa kondisi mentalnya akan sangat terpengaruh, tetapi dia perlu meningkatkan kekuatannya. Dia harus memiliki keyakinan mutlak dalam memenangkan perang. Bahkan jika dia harus membayar harga untuk itu, dia tidak peduli. Ini karena selama 900 tahun terakhir, terlalu banyak Godfins telah membayar harga tertinggi hidup mereka. Meng Chuan kembali ke wilayah di mana waktu mengalir 60 kali lipat lebih cepat. Dengan cara ini, pengaruh lubang kekacauan padanya akan berkurang. Meng Chuan Kaisar Rok dapat dengan jelas melihat Meng Chuan duduk bersila dalam kegelapan. Dia agak marah. Meng Chuan adalah penghalang terbesar dalam rencana mereka untuk menaklukkan alam Eon Archean. Dia adalah ahli terkuat Archean Eon Rilem dalam 900 tahun terakhir. Dia menghancurkan rencana mereka menggunakan 1 juta raja iblis untuk berburu manusia. Dia menghancurkan rencana mereka untuk menyerang dari celah dunia. Dia juga merupakan penghalang terbesar dalam rencana mereka untuk menaklukkan Archean Eon Rilem melalui jalur Dimensage. Karena aku tidak bisa membunuhnya sepenuhnya, kami akan menyerbu ke alam Archean Eon. Kaisar Rok membuat keputusan dan memelototi Meng Chuan dari jauh. Hatinya terbakar amarah. Dengan bantuan harta langka, Anda telah bersembunyi di kedalaman lubang kekacauan dalam keadaan menyedihkan itu. Saat kita menyerbu ke alam Archean Eon, teruslah bersembunyi jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di kejauhan, Meng Chuan masih berkultivasi dalam kegelapan. Alam Iblis, Istana Kekaisaran Rok. Di aula tersembunyi, ada kolam Cian. Di dalam kolam ada telur putih besar. Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon diam-diam menjaga kolam. Berderak, pintu aula terbuka, dan Kaisar Rok masuk. Kaisar Rok, Kakak Rok, Lady Black Moon dan Imperial Lord Starkix segera berdiri untuk menyambutnya. Bagaimana itu? Kaisar Rok dengan hati-hati menatap telur putih besar di kolam. Semuanya normal, kata Imperial Lord Starkix. Dengan kekuatan di mensage Ying Feng di tahap tengah alam surga bumi, saya percaya bahwa itu pasti akan dapat berubah dengan sukses. Kaisar Rok menatap telur putih itu dan terdiam sesaat sebelum berkata, rencana untuk mempekerjakan Yang Mulia Kesengsaraan keempat untuk membunuh Meng Chuan telah gagal. Dengan bantuan harta langka, Meng Chuan dapat memasuki kedalaman ekstrim lubang kekacauan. Bahkan Yang Mulia Kesengsaraan keempat tidak dapat menghubunginya. Bahkan Yang Mulia Kesengsaraan keempat tidak bisa membunuhnya. Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon merasa tidak bisa dipercaya. Siapa yang tahu harta apa yang dia peroleh dari harta karun leluhur Master Archean Eon, kata Kaisar Rok. Harta karun itu mungkin sangat bagus untuk menyusup ke lubang kekacauan. Lagi pula, itu dari harta karun Seven Tribulation Eminence. Starkix dan Black Moon juga memahami hal ini. Kecelakaan bisa terjadi saat mereka merencanakan harta karun Kesengsaraan ke-7. Namun, harta bergantung pada tuannya. Kaisar Rok dan rekan-rekannya yakin bahwa iblis-iblis itu jauh lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, kita hanya bisa menyerang dari lorong Saga Iblis. Kaisar Rok melihat telur putih di kolam. Jika transformasinya gagal, kemungkinan serangan paksa kita berhasil akan tipis. Demon Saga Ying Feng memiliki Feng Chang garis keturunan bentuk kehidupan khusus. Selanjutnya, itu telah mencapai tahap tengah alam surga bumi. Itu pasti akan berhasil berubah, kata Lady Black Moon. Ya, itu pasti akan berhasil, kata Imperial Lord Starkix. Kali ini, Demon Saga Ying Feng adalah kekuatan penyerang utama di antara tiga orang bijak iblis alam surga bumi. Orang bijak iblis lainnya akan membantu Demon Saga Ying Feng. Selama itu adalah transformasi hidup, ada kemungkinan gagal, kata Kaisar Rok dengan tenang. Tentu saja, dengan wilayahnya, ada kemungkinan 99 persen bahwa garis keturunan aslinya akan berhasil diubah. Mereka memelihara Demon Saga Ying Feng karena dia memiliki peluang besar untuk berhasil bertransformasi dan memiliki alam kultifasi tertinggi. Hari-hari berlalu, dua bulan setelah kegagalan mereka membunuh Meng Chuan. K, 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 di aula, cairan di kolam telah berubah menjadi transparan. Retakan muncul di permukaan putih telur, menyebabkan Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon menonton dengan gugup. Bam! Pintu terbuka, dan Kaisar Rok muncul. Dia menatap telur putih yang mulai retak potongan-potongan kulit telur jatuh ke segala arah, dan seekor burung besar, putih, bermata merah muncul. Bulu-bulu putih di tubuh burung raksasa itu lembut. Itu melihat sekeliling, dan tubuhnya berubah menjadi penampilan Demon Saga Ying Feng. Salam, Yang Mulia. Salam, Tuan Kekaisaran, kata Demon Saga Ying Feng dengan rendah hati. Mata Kaisar Rok dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimana itu? Aku benar-benar menjadi makhluk hidup yang spesial. Saya sekarang adalah Feng Chang, burung surgawi. Demon Saga Ying Feng juga bersemangat. Itu sekarang menjadi bentuk kehidupan khusus yang cukup kuat. Setelah berubah menjadi bentuk kehidupan khusus dari iblis, dia sekarang mengikuti jalur kultivasi bentuk kehidupan khusus itu. Begitu dia mencapai ranah yang dibutuhkan, tubuhnya akan matang, memungkinkan dia untuk mencapai ranah Tuan Kekaisaran karena garis keturunannya. Saya telah lama mencapai tahap tengah alam surga bumi, kata Demon Saga Ying Feng. Selama saya memiliki cukup kristal esensi alam luar, saya dapat tumbuh dengan cepat dan mencapai kedewasaan. Ikuti rencananya, kata Kaisar Rok sambil mengangguk. Ketika Anda mencapai batas tubuh Anda yang belum matang, jangan terburu-buru untuk menerobos. Tetap sebagai bentuk kehidupan tingkat supremasi, setelah Anda melewati lorong bijak iblis dan memasuki dunia manusia, Anda dapat menerobos dan mendapatkan tubuh dewasa. Bahkan jika saya mencapai batas saya dan menerobos di dunia manusia, kata Demon Saga Ying Feng, saya akan membutuhkan 10 menit untuk berubah menjadi orang dewasa sepenuhnya, mengingat saya memiliki kristal esensi alam luar yang cukup. Jangan khawatir, semuanya telah direncanakan. Setelah Anda memasuki Archean Eon Realm, pertahanan akan disiapkan. Anda akan dipertahankan sampai Anda mendapatkan tubuh dewasa. Kemudian, Anda akan secara resmi memulai serangan, kata Kaisar Rok. Demon Saga Ying Feng sedikit mengangguk. Ying Feng, terserah padamu sekarang, kata Imperial Lord Starkix sambil tersenyum. Di, dua orang bijak iblis lainnya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mata Lady Black Moon dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk memelihara dua orang bijak iblis alam surga bumi lainnya, Kaisar Rok pada akhirnya adalah yang mulia kesengsaraan ketiga. Dia hanya bisa mendapatkan harta dalam jumlah terbatas dari gua leluhur iblis. Oleh karena itu, mengingat sumber daya yang Kaisar Rok dapat gunakan, rencananya untuk memelihara tiga orang bijak iblis alam surga bumi sudah yang terbaik. Sumber daya, lorong sage iblis muncul di musim semi, tapi itu sudah musim dingin. Lulus Luotang, lorong bijak iblis benar-benar diselimuti oleh formasi susunan. Ini adalah formasi susunan yang dikendalikan oleh Meng Chuan saja. Dia menjaga lorong sendirian. Semua gadvins manusia lainnya sangat mempercayai Meng Chuan. Hanya Meng Chuan yang bisa menjaga lorong bijak iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bendera arai yang tertanam di sekitar lorong bijak iblis mengepak. Saat badai mengamuk, ada salju tebal. Meng Chuan duduk bersila di atas salju dan menatap pintu masuk dunia yang besar di kejauhan. Esensi Chaos Hall Quintessential Essence-nya bahkan merembes ke pintu masuk dunia dan menyebar ke alam iblis. Namun, itu diblokir oleh formasi arai. Jelas bahwa alam iblis telah menyiapkan formasi susunan di sisi lain terowongan. Meng Chuan yang berada di alam Chaos Hall masih dianggap sebagai supremasi dalam hal tatanan alam kehidupan. Oleh karena itu, esensi klasiknya tidak dapat menembus melewati formasi susunan. Salju semakin berat. Ini menyerupai Snow Wind Pass. Meng Chuan melihat dunia putih bersih dan memikirkan Snow Wind Pass. Snow Wind Pass turun salju hampir sepanjang tahun. Dia dan istrinya menghabiskan waktu lama di sana. Kiyue, lorong bijak iblis telah muncul. Sudah hampir waktunya untuk pertempuran terakhir. Ketika Meng Chuan memikirkan istrinya, hatinya yang tenang bergerak sedikit. Kondisi mentalnya jelas belum sepenuhnya diam. Pertempuran ini juga merupakan pertempuran terpenting dalam hidupku. Meng Chuan menunggu sejenak sebelum menutup matanya dan terus membiasakan diri dengan harta karun itu saat 13 manik-manik transparan melayang di sekelilingnya. 13 manik-manik ini adalah harta kesengsaraan ketujuh dari berangkas harta karun Gunung Arcean 13 Universe Bets. Bertahun-tahun yang lalu, Meng Chuan telah memperoleh harta yang ditinggalkan oleh senior Pang Ming. Yang terkuat adalah harta kesengsaraan ketujuh. Dibandingkan dengan harta yang ditinggalkan oleh leluhur Master Arcean Eon, mereka jauh lebih rendah. Namun, Meng Chuan tidak memiliki hak untuk menggunakan banyak harta. Menurut aturan leluhur Master Arcean Eon, semakin tinggi ranah Meng Chuan, semakin kuat harta yang bisa diperolehnya dari gudang harta karun. The Blood Blade Dis hanyalah salah satu harta yang kurang menakjubkan. Untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, Meng Chuan diizinkan untuk memilih 10 harta dari garis keturunan petir. Dia hanya diizinkan untuk memilih harta sebanyak ini karena dia tidak membawanya keluar dari alam Arcean Eon, dan semua pemilik sekte dan tiga penjaga telah menyetujui Meng Chuan menggunakannya. Harta dari garis keturunan petir Master leluhur Arcean Eon telah meninggalkan beberapa harta dari garis keturunan petir. Dia bahkan memiliki satu harta kesengsaraan kedelapan dari garis keturunan petir. Meng Chuan tidak menerimanya karena dia tahu dia bisa memanfaatkan sebagian besar kekuatannya dengan wilayahnya yang kurang. Kali ini, Meng Chuan memilih tiga harta kesengsaraan ketujuh, lima harta kesengsaraan kenam, dan dua formasi susunan. Dia memilih untuk mengambil dua formasi arai karena dia memiliki sekelompok avatar esens soul yang dapat dengan sempurna mengontrol formasi arai. Hah! Meng Chuan tiba-tiba merasakan sesuatu. Chaos Hall Quintessential Esens miliknya yang telah meresap ke dalam pintu masuk dunia dipicu. Dia menatap pintu masuk dunia. Lima avatar jiwa esensi lainnya yang bersembunyi di formasi susunan di sekitarnya juga menatap pintu masuk dunia. Apakah akhirnya dimulai? Semuanya? Tinggalkan luotang pas dan tetap di luar formasi arai. Suara Meng Chuan tiba-tiba terdengar di telinga setiap supremasi. Iblis akan menyerang. Hanya Meng Chuan dan supremasi lainnya yang hadir di luar tangpas. Supremasi memiliki tubuh asli mereka, avatar esens soul, atau perwujudan yang mengawasi. Mereka semua di sini untuk menyaksikan pertempuran paling kritis, yang akan menentukan hasil perang yang telah berlangsung selama lebih dari 900 tahun. Akhirnya dimulai. Mereka datang. Meskipun supremasi tinggal di luotang pas, mereka masih berada di pinggiran formasi susunan. Karena mereka semua sekarang mengetahui tingkat keparahan situasi, mereka dengan cepat terbang keluar dari formasi susunan. Formasi susunan didirikan oleh Meng Chuan. Itu membentang 150 km dan benar-benar menyelimuti seluruh pintu masuk dunia tingkat bijak iblis. Itu adalah medan perang yang telah disiapkan Meng Chuan. Apakah setan datang, Kin Wu, Su Ying Wu, Bai Yao Yue, Meng Tiange, Jing Fei, Meng An, dan supremasi lainnya berada di luar formasi susunan. Mereka berdiri tinggi di langit dan melihat ke arah pintu masuk dunia. Meskipun Meng Chuan telah mengatur formasi susunan, dia tidak mencegah orang-orang di dunia luar untuk memata-matai. Namun, tidak ada manusia yang dapat ditemukan dalam jarak 250 km dari luo tangpas. Mereka telah lama menutup area ini. Tidak ada gerakan di pintu masuk dunia, kata Bai Yao Yue gugup saat dia melihat. Meng Chuan tenang. Dia tetap duduk bersila, menjaga pintu masuk dunia sendirian, kata Su Ying Wu. Meng An memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Tatapannya melewati pintu masuk dunia besar yang membentang lebih dari 50 km dan melihat ke alam iblis di sisi lain. Dia segera berkata, ada energi yang merembes dari alam iblis. Saya melihatnya. Apa itu? Ada supremasi di sini yang mendekati akhir rentang hidup mereka. Dua supremasi generasi muda, Meng An dan Siang Fu menyaksikan dengan gugup. Pada awalnya, energinya tidak mencolok, tetapi secara bertahap menjadi lebih menarik. Gelombang besar berwarna darah melonjak dari ujung lain pintu masuk dunia dan menuju ke alam Eon Archean. Meng Chuan, yang sedang duduk bersila di atas salju, berada di sisi lain dari darah. Melambai, Meng Chuan melihat semuanya dengan jelas. Ketika gelombang darah muncul, dia samar-samar melihat tiga sosok di dalamnya. Mereka adalah tiga orang bijak iblis yang mereka ketahui siluman Sage Baifu, Sage Setan Sifeng, dan Sage Setan Ying Feng. Pada saat itu, tiga orang bijak iblis membungkuh hormat ke satu arah. Ada tiga sosok samar berdiri di arah itu. Krok, Starkix, dan Black Moon. Meng Chuan mengenali mereka. Setelah itu, tiga orang bijak iblis tiba. Dalam gelombang darah yang melonjak, bintang-bintang gemerlap naik dan turun, menyembunyikan tiga orang bijak iblis. Gelombang darah ini tampaknya mampu melukai jiwa esensi seseorang. Meng Chuan merasakan kekuatan jiwa esensinya secara naluriah membenci gelombang darah. Tuan Kekaisaran biasa-biasanya memiliki jiwa esensi tingkat ketujuh. Ada segala macam cara untuk menahan kekuatan jiwa esensi jiwa tingkat ketujuh. Misalnya, beberapa cara dapat merusak jiwa esensi seseorang. Jika magic owl miliknya menembus gelombang darah, itu akan menjadi rusak. Kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan bisa runtuh. Ini untuk menahan magic owl ku. Meng Chuan tidak mengambil hati. Pihak lain adalah tertribulation eminens, dan dia bisa memanfaatkan banyak warisan dunia iblis. Meng Chuan tidak pernah berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi musuh dengan penusuk sihir jiwa esensi tingkat ketujuh. Suara mendesing. Gelombang darah berjalan melalui lorong sage iblis dan memasuki dunia manusia dalam sekejap mata. Itu dengan cepat menyebar, dan bintang-bintang terang muncul di dunia manusia. Di bawah perlindungan bintang-bintang, tiga orang bijak iblis muncul. Mereka sudah tiba di dunia manusia. Mereka di sini. Orang bijak iblis ada di sini. Sage Sage Baifu, Demon Sage Sifeng, dan Demon Sage Ying Feng. Tiga orang bijak iblis alam surga bumi. Supremasi manusia yang menonton dari luar formasi susunan menjadi gugup. Mereka juga merasakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Alam iblis jauh lebih besar dan memiliki lebih banyak bentuk kehidupan. Sistem kultivasi mereka juga mendekati kesempurnaan. Raja iblis Cakrawala kelima, orang bijak iblis, dan Tuan Kekaisaran melampaui jumlah manusia yang setara. Dengan jumlah yang lebih besar, mereka secara alami dapat memilih lebih banyak elit. Alam iblis memiliki tiga orang bijak iblis alam surga bumi. Adapun manusia, tidak ada satupun supremasi surga bumi yang menonjol dalam seribu tahun terakhir sebelum Meng Chuan muncul. Bahkan Meng An tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan orang bijak iblis yang dipersiapkan dengan baik di alam surga bumi dengan kekuatannya saat ini. Chi, Dimensage Ying Feng melambaikan tangannya dan membuang biji hijau. Benih memancarkan cahaya berkilau saat terbang keluar dan tumbuh di udara. Itu berkembang pesat. Dalam satu detik atau lebih, itu telah tumbuh sepenuhnya. Ada tiga daun besar di batang utama. Bunga merah muda pucat besar tumbuh di atas batang hijau. Cepat, Dimensage Ying Feng, Dimensage Si Feng, dan Dimensage Baifu terbang ke dalam bunga secara bersamaan. Jangan khawatir. Formasi susunan ini dapat menahan pukulan Tuan Kekaisaran tahap akhir untuk sementara waktu. Selain itu, kami memiliki banyak harta pertahanan. Bahkan Tribulation Eminensis yang baru maju tidak akan dapat mengancam kita untuk waktu yang singkat, kata Dimensage Baifu melalui transmisi suara. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan harta karun itu. Jimat sekali pakai, token kuno. Mereka menggunakannya satu per satu. Lapisan perlindungan terbentuk di sekitar bunga. Yang mulia telah mengatakan itu, kata Dimensage Si Feng, hukum dunia yang dihuni melindungi yang lemah. Hukum-hukum ini menekan ruang waktu dengan sangat kuat. Banyak item penyelamat hidup sangat lemah. Harta yang terlalu menantang surga bahkan tidak bisa digunakan. Dimensage Baifu memandang Dimensage Ying Feng. Oleh karena itu, kita hanya perlu bertahan sampai saudara Ying Feng menjadi tuan kekaisaran. Dimensage Ying Feng telah berubah menjadi burung raksasa, putih, bermata merah. Mengaum, burung raksasa, putih, bermata merah itu mengeluarkan raungan yang dalam. Raungan itu menyebabkan Dimensage Baifu dan Dimensage Si Feng menunjukkan ekspresi kesakitan. Mengikuti auman ini, burung putih bermata merah yang sangat dekat dengan kedewasaan langsung berubah. Bulunya mulai memanjang dan tajam. Kulitnya menjadi lebih keras saat matanya berubah. Saya telah mengumpulkan cukup banyak wawasan dan memiliki cukup kristal esensi alam luar. Saya akan dapat menstabilkan kekuatan tingkat raja kekaisaran saya dalam 10 menit, kata Dimensage Ying Feng melalui transmisi suara kedua temannya. Kalian berdua hanya perlu bertahan selama 10 menit. Serahkan pada kami. Jangan khawatir. Dimensage Baifu dan Dimensage Si Feng sangat percaya diri. Kaisar Rok dan yang lainnya benar-benar tidak menyisihkan biaya untuk memberi mereka sejumlah besar harta pelindung. Ini karena mereka ingin memastikan bahwa Dimensage Ying Feng bisa mencapai tahap dewasa. Begitu dia mencapai tahap dewasa, bahkan jika dia berada di tahap tengah alam surga bumi, dia akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang sangat tinggi hanya dengan tubuhnya saja. Bunga apa itu? Iblis bersembunyi di bunga. Iblis Sage Ying Feng telah menerobos dan menjadi tuan kekaisaran. Supremasi manusia yang menonton dari luar menjadi panik dan merasakan tekanan ketika mereka melihat tubuh Dimensage Ying Feng matang. Tekanan ini adalah penindasan yang disebabkan oleh tatanan alam kehidupan. Karena tekanan inilah mereka tahu bahwa dia telah menjadi tuan kekaisaran. Seorang bijak iblis telah menerobos ke alam tuan kekaisaran saat masuk. Lalu mengapa Dimensage Ying Feng tidak menjadi raja kekaisaran setelah bertahun-tahun? Meskipun supremasi manusia bingung, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Meng Chuan. Meng Chuan mengamati semuanya. Item pelestarian hidup. Meng Chuan melihat item-item penyelamat yang telah diaktifkan satu per satu. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia tahu betul bahwa banyak item penyelamat hidup sangat ajaib ketika digunakan di alam luar di mana tidak ada penindasan. Misalnya, jimat pengganti kehidupan. Namun, di dunia yang berpenghuni, penindasan nomologis bahkan lebih besar. Setelah jimat pengganti kehidupan digunakan, seseorang dapat langsung pulih ke keadaan sebelumnya. Jadi, bahkan jika mereka terbunuh seketika, jimat pengganti kehidupan akan dapat mengembalikan tubuh pengguna ke potret masa lalu. Oleh karena itu, setelah seseorang memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam garis keturunan waktu, seseorang akan dapat pulih secara instan bahkan jika lawan mereka hanya terampil dalam serangan mematikan yang diberikan garis keturunan kosong. Tapi di dunia yang berpenghuni, kekuatan jimat pengganti kehidupan ditekan. Hukum waktu sangat ditekan. Tidak mungkin menggunakan jimat dengan cadangan energinya yang terbatas. Banyak jimat yang sama. Bahkan jika Void Transferance Talisman adalah harta pelestarian hidup untuk Tribulation Eminensis, mereka hanya bisa berteleportasi dalam batas-batas dunia yang dihuni. Mereka tidak bisa memasuki dunia luar dengan menggunakannya. Banyak jimat tidak bisa digunakan di dunia yang berpenghuni. Beberapa dari mereka dapat digunakan, tetapi kekuatan mereka akan sangat berkurang. Begitu banyak item penyelamat hidup, Meng Chuan melirik mereka. Bahkan jika kekuatan mereka telah sangat berkurang, saya masih perlu menghabiskan beberapa upaya untuk menerobos mereka. Bangkit, lingkungan sekitarnya langsung menjadi gelap. Sebenarnya, area 150 km yang diselimuti oleh formasi susunan telah berubah menjadi malam. Bendera arai berkibar saat rune yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Dalam hal ranah teknik, Meng Chuan sebanding dengan kesengsaraan keempat. Kumpulan formasi susunan yang telah dipilih Meng Chuan dari gudang harta karun leluhur Master Arcean Eon ini paling cocok untuknya. Kecemerlangannya mencerahkan area saat gumpalan cahaya berangsur-angsur mengembun menjadi bulan sabit di tengah formasi susunan. Bulan sabit menggantung tinggi di langit malam seperti kail. Namun, bulan sabit terus-menerus mengisi dayanya. Jantung seseorang akan berdebar-debar hanya dengan melihatnya dengan mata terbuka. Formasi susunan yang digunakan Meng Chuan, Qin Wu dan Luo Tang menyaksikan dengan kaget. Mereka tahu bahwa kekuatan Meng Chuan tidak terduga, tetapi mereka tidak yakin seberapa kuat dia. Formasi susunan ini, Demon Sage Baifu, Demon Sage Si Feng, dan Imperial Lord Ying Feng, yang bersembunyi di Green Fire Lotus, agak bingung. Melihat bulan sabit saja sudah membuat mereka panik. Kami memiliki banyak item penyelamat hidup, yang kita butuhkan hanyalah 10 menit. Enam cycles earth jimat yang saya gunakan barusan hanya dapat dipecahkan oleh yang mulia kesengsaraan kelima di alam luar. Meskipun kekuatannya sangat lemah di dunia yang berpenghuni, bahkan Tribulation Eminence yang baru maju mungkin akan membutuhkan waktu 10 menit untuk memecahkannya. Selain itu, kami telah menggunakan beberapa item pelestarian kehidupan lainnya yang tidak kalah dengan talismen bumi enam siklus. Demon Sage Baifu dan Demon Sage Si Feng sekarang berjaga-jaga. Meng Chuan menyaksikan iblis membentuk pertahanan yang tak tertembus. Serangan bulan, Meng Chuan melirik bulan sabit di langit. Ledakan, bulan sabit menebas seperti pedang saat mengeksekusi jurus terkuat Meng Chuan dari Nirvana. Dimanapun sinar pedang itu lewat, semuanya kembali ke kegelapan dan keheningan. Itu bisa diblokir. Demon Sage Baifu, Demon Sage Si Feng, dan Imperial Lord Ying Feng menatap serangan itu. Imperial Lord Ying Feng masih mati-matian menyerap energi kristal esensi alam luar sehingga tubuhnya bisa benar-benar berubah. Ledakan, setan hanya merasakan kegelapan turun ke atas mereka. Semuanya terkoyak tidak ada yang bisa melawannya. Dalam sekejap, total tiga lapisan perlindungan dihancurkan. Bahkan energi six cycles or talismen langsung dikonsumsi. Saya hanya menghancurkan tiga lapisan. Meng Chuan tidak peduli tentang Demon Sage Baifu dan kengerian dan ketidakpercayaan perusahaan. Dengan pikiran, bulan sabit lain mengembun dalam kegelapan. Membinasakan, serangan Monfal kedua turun. Monfal Strike membawa kekuatan destruktif Sabar of Nirvana yang sangat mengerikan saat menyerang pertahanan iblis. Beberapa lapisan perlindungan lainnya runtuh. Serangan ketiga, serangan keempat, setiap serangan tampaknya menyerang hati Demon Sage Baifu, Demon Sage Shifeng, dan Imperial Lord Ying Feng. Mereka benar-benar linglung. Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain dari Lorong Bijak Iblis, Kaisar Rock, Lady Black Moon, dan Imperial Lord Starkix dengan jelas melihat pemandangan ini melalui pintu masuk dunia yang besar. Mereka sepenuhnya yakin dengan cara pertahanan mereka, yang akhirnya dihancurkan oleh Meng Chuan. Itu hanya membutuhkan empat serangan. Terlepas dari teratai api hijau, semua sarana pertahanan lainnya telah dihancurkan. Bahkan formasi susunan yang dikendalikan oleh Demon Sage Baifu langsung dikirim terbang oleh 13 Universe Bats. Meng Chuan menyalurkan energinya ke serangan kelima dari jauh. Bulan Sabit baru terbentuk dalam kegelapan. Dia berada di rana apa? Kaisar Rock tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Wajahnya berubah saat dia menatap pemandangan di ujung lain dari pintu masuk dunia. Pada saat itu, dia mengerti bahwa mimpinya telah hancur. Harta Ancestral Master Archean Eon seperti gug-gug dan bayangannya. Rencana mereka akhirnya sia-sia. Upaya mereka selama 900 tahun terakhir semuanya sia-sia. Kaisar Rock, Lady Black Moon, dan Imperial Lord Starkix menganggap ini tidak dapat diterima. Di rana apa dia, Lady Black Moon dan Imperial Lord Starkix sama-sama bingung. Melalui lorong sage iblis selebar 50 km, mereka dapat dengan jelas melihat pertempuran di dunia manusia. Bulan Sabit turun berulang kali. Seolah memiliki kekuatan benda langit, Bulan Sabit menghantam teratai api hijau. Tiga iblis yang bersembunyi di teratai api hijau gemetar. Dia mengukus mereka sepenuhnya. Kaisar Rock merasakan emosi yang campur aduk. Mereka tidak punya cara untuk melawan. Itu seperti manusia yang mengacungkan palu dan menghancurkan kacang. Bam, bam, bam. Kacang tidak punya cara untuk melawan. Satu-satunya ujungnya adalah penghancuran. Kita celaka. Diteratai api hijau, Demon Sage Baifu, Demon Sage Si Feng, dan Imperial Lord Ying Feng tahu nasib mereka dengan sangat baik. Mereka menyaksikan pria dingin berambut putih itu berulang kali memukul mereka dengan bulan Sabit kental. Lebih dari 70 tahun yang lalu, Meng Chuan ini berpartisipasi dalam pertempuran celah dunia. Saat itu, dia hanya seorang Regis Godfin. Sudah berapa lama? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gumam dimensage Si Feng pada dirinya sendiri. Dia akan menjadi gila. Sebelumnya, dikatakan bahwa dia bisa menjadi Raja Kekaisaran dengan bakatnya yang luar biasa. Namun, dia seharusnya hanya menjadi Tuan Kekaisaran yang baru maju. Mengapa begitu banyak item penyelamat hidup dihancurkan dengan mudah? Bahkan Tribulation Eminence tidak dapat merobek semua lapisan perlindungan dengan mudah, tetapi Meng Chuan berhasil melakukannya dalam beberapa serangan. Demon Sage Baifu mendonga dan menyaksikan bulan Sabit kelima turun. Meng Chuan bahkan lebih kuat dari Tribulation Eminence yang baru maju. Jika saya tahu ini akan terjadi, mengapa saya mengirim diri saya sendiri ke kematian saya? Betul sekali. Kami mengirim diri kami sendiri ke kematian kami. Demon Sage Si Feng mengangguk. Memang bunuh diri bagi kita bertiga untuk melawan Tribulation Eminence. Ledakan. Bulan Sabit kelima turun, menyebabkan teratai api hijau bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bulan Sabit ke-6 kental. Selama kita meninggalkan teratai api hijau, kita mungkin akan menjadi debu ketika riak menyapu melewati kita. Demon Sage Baifu menghela nafas pelan. Namun, teratai api hijau ini mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Saya tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi saya tidak bisa tidak mematuhi Kaisar Rock dan yang lainnya. Siapa yang tahu bahwa saya benar-benar akan mati? Selanjutnya, saya akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Pada saat itu, teratai api hijau mengalami pukulan berat sekali lagi. Bunga teratai menunjukkan tanda-tanda kerusakan di banyak tempat. Sepertinya itu tidak akan mampu menahan serangan ke-7. Baifu, aku merasa sangat kasihan padamu. Anda bisa saja menjadi Raja Kekaisaran dan menjalani kehidupan tanpa beban untuk waktu yang lama, tetapi Anda masih harus menemani kami. Wajah keriput di mensage si Feng sangat tenang. Bagaimanapun, dia sudah sangat tua dan tidak terlalu jauh dari akhir hidupnya. Dia bisa menerima situasi ini dengan lebih mudah. Namun, Tuan Kekaisaran Ying Feng tidak mengatakan sepatah katapun. Dia dengan panik menyerap kristal esensi alam luar untuk menyempurnakan tubuhnya. Tubuhnya baru saja matang, dan dia memiliki umur panjang masa depannya dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Bagaimana dia bisa rela mati? Ledakan, mengcuan dengan dingin memadatkan bulan sabit ke-7. Bulan sabit turun, mengeksekusi sabre of nirvana, itu turun ke teratai api hijau yang akan runtuh setiap saat. Saat itu menyerang, teratai api hijau benar-benar meledak dan menghilang. Pergi, saat teratai api hijau dipukul, di mensage si Feng langsung berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju lorong di mensage. Di mensage Baifu tahu betul bahwa dia tidak bisa bertahan karena tidak ada formasi susunan, dan dia memiliki tubuh yang lemah. Dia dengan tenang menatap bulan sabit dan tidak melarikan diri. Mati, Tuan Kekaisaran Ying Feng meraung. Setelah menjadi Tuan Kekaisaran, dia tidak dapat kembali ke alam iblis melalui lorong bijak iblis. Mengcuan juga telah sepenuhnya menjebaknya dalam formasi susunan, jadi dia tidak bisa menembus membran dunia dan melarikan diri ke alam luar. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah menyerang mengcuan. Ledakan, sama seperti bulan sabit menghancurkan teratai api hijau, kegelapan juga mempengaruhi angin yang merupakan petapa iblis Sifeng, iblis bijak Baifu, yang berdiri diam-diam, dan Tuan Kekaisaran Ying Feng, yang dengan gila-gilaan menyerang avatar jiwa inti mengcuan. Suara mendesing. Semuanya terdiam dan masih di bawah petak kegelapan. Angin menghilang dan Baifu dimusnahkan. Tubuh Imperial Lord Ying Feng benar-benar direduksi menjadi ketiadaan saat dia meraung. Hanya raungan marahnya yang tetap bergema dalam formasi susunan selebar 150 km. Tim iblis ini benar-benar musnah. Supremasi manusia yang menyaksikan seluruh pertempuran di luar formasi susunan pertama terdiam sebelum mereka meledak. Ia memenangkan. Kami menang. Supremasi menatap mengcuan dengan penuh semangat. Tiga orang bijak iblis yang kuat yang dikirim oleh iblis telah sepenuhnya dimusnahkan. Ketiga orang bijak iblis itu adalah ahli terkuat yang bisa dikirim iblis melalui lorong bijak iblis. Setelah ketiganya dimusnahkan, iblis tidak akan bisa mengirim kekuatan sekuat itu untuk waktu yang lama. Sudah lebih dari 900 tahun. Kami akhirnya menang. Qin Wu menangis karena bahagia. Wajah Su Ying Wu memerah karena kegembiraan. Kita manusia pada akhirnya memenangkan perang ini. Bai Yao Yue tersenyum senang. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama, dan akhirnya datang. Banyak generasi Godfins tidak mengorbankan diri mereka untuk apa-apa, kata Jing Fei lembut. 900 tahun yang lalu, sebelum Mengcuan menjadi terkenal, umat manusia selalu dirugikan selama perang. Generasi Godfins bergegas ke setiap perbatasan medan perang. Bahkan manusia harus melayani di militer dan menjaga kota melewati dengan susah payah. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mati atau lumpuh. Lebih dari 100 ribu Godfins telah tewas dalam pertempuran. Lebih dari 10 ribu Godfins dari tiga sekte telah meninggal. Bahkan lebih banyak lagi murid sekte luar yang tewas selama perang. Mempertimbangkan kecepatan munculnya Godfins tingkat lanjut, rasio korban sangat tinggi. Dalam 900 tahun terakhir, hampir setiap Godfins manusia telah berpartisipasi dalam perang. Sebagian besar dari mereka terbunuh dalam aksi. Supremasi ini menyaksikan segala sesuatu terjadi dengan mata kepala sendiri. Mereka melakukan yang terbaik, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan manusia dan Godfins mudah bertarung melawan iblis. Jika jiwa-jiwa pemberani ini tidak membela dunia manusia, situasi perang bagi manusia akan jauh lebih buruk. Namun, melihat begitu banyak Godfins dan manusia mati tesiksa sama. Kami akhirnya menang. Luotang tersenyum saat air mata menggenang di matanya. Bahkan jika kita mati, kita bisa menghadapi Godfins yang mati dalam pertempuran dengan kepala tegak. Saya tidak pernah berharap Mengcuan mencapai kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa dekade. Seru by Yaoyue. Qin Wu memandang Mengcuan yang tetap tenang saat dia berdiri dalam formasi susunan dan berkata, tidak ada kekuatan yang datang secara kebetulan. Kami tidak tahu apa yang dikorbankan Mengcuan untuk mencapai kekuatannya saat ini. Kami menang. Setelah menghancurkan tiga orang bijak iblis, Mengcuan merasa lega. Keinginan terbesarnya yang dia miliki sejak masih muda akhirnya terkabul. Untuk tujuan khusus ini, banyak orang telah mengorbankan hidup mereka. Banyak Godfins seperti Sue Feng dan King True Martial telah mengorbankan hidup mereka. Bahkan istrinya, Qi Yue, telah membakar garis keturunannya sampai dia hampir menghabiskan hampir seluruh umurnya. Dia saat ini sedang tidur di Millennium Hall seperti Godfins kuno lainnya, menunggu untuk dibangunkan untuk menjawab panggilan tugas. Semuanya, kami menang. Gumam Mengcuan dalam hati. Dia seharusnya bersemangat. Dia seharusnya berteriak atau menangis. Namun, hatinya tetap tenang. Dia telah berada di lubang kekacauan terlalu lama, dan dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan usaha untuk memahami pedang nirvana. Iblis. Mengcuan melihat melalui lorong bijak iblis dan melihat Kaisar Rock, Lady Black Moon, dan Imperial Lord Starkix. Pergi. Hati Mengcuan tiba-tiba bergerak. Bulan Sabit kental di langit malam itu membawa wasiat Mengcuan dan mengeksekusi Sabre of Nirvana. Itu melewati lorong Saga Iblis dan menebas Kaisar Rock dan kawan-kawan. Mengcuan masih terjebak di Chaos Hall Realm menempatkannya di level supremasi. Bulan Sabit yang berisi esensi intisari dan tekatnya tidak ditolak oleh lorong Saga Iblis. Sebaliknya, ia berhasil melewatinya dan langsung menembak ke arah Kaisar Rock dan kawan-kawan. Apa? Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon secara naluriah gemetar ketika mereka melihat Bulan Sabit yang datang. Naluri mereka mengatakan bahwa mereka akan mati jika Bulan Sabit menyerang mereka. Huh! Kaisar Rock mendengus pelan. Dia mengulurkan tangannya, dan telapak tangan raksasa menghalangi Bulan Sabit. Suara mendesing. Bulan Sabit diam-diam kembali ke kegelapan yang tenang. Telapak tangan raksasa itu tertusuk, membuat Kaisar Rock agak lengah. Tangan kanannya membentuk cakar emas saat dia mengambil inisiatif untuk memblokirnya. Bam! Kaisar Rock melindungi Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon saat mereka dikirim terbang puluhan kilometer jauhnya. Sebuah kawah besar, membentang puluhan kilometer, muncul. Cakar kanan Kaisar Rock masih berdarah, tetapi dengan cepat sembuh. Apa? Dia benar-benar menekan Kaisar Rock. Imperial Lord Black Moon dan Imperial Lord Starkix menganggap ini luar biasa. Bagaimanapun, Kaisar Rock adalah yang mulia kesengsaraan ketiga. Nas, di sisi lain lorong bijak iblis, Mengcuan dengan tenang mengamati semuanya. Meskipun Kaisar Rock ditekan dan dikirim terbang puluhan kilometer jauhnya, Mengcuan tetap tanpa ekspresi. Setelah itu, Mengcuan menoleh dan pergi, menghilang dari pandangan Kaisar Rock. Bahkan aku telah ditekan olehnya. Apakah dia tidak ingin memasuki alam iblis untuk membalas dendam? Mungkinkah dia tahu bahwa aku berpura-pura? Mengcuan hanya mengirim satu serangan ke alam iblis. Dia tidak berencana untuk masuk. Dengan garis keturunan Golden Winged Rock, saat itu mencapai ranah kesengsaraan, itu akan sebanding dengan yang mulia kesengsaraan ketiga. Mengcuan berjalan melalui formasi susunan dan tetap berpikiran cernih. Itu telah menjebak saya di lubang kekacauan begitu lama. Itu mungkin di alam kesengsaraan kedua, atau bahkan alam kesengsaraan ketiga. Dalam hal kekuatan, itu dianggap kuat di antara mereka yang berada di alam kesengsaraan ketiga. Sedangkan saya, ranah teknik saya sebanding dengan yang mulia kesengsaraan keempat, tetapi tubuh dan intisari-intisari saya masih sangat lemah. Aku sedikit lebih rendah dari Imperial Lord. Tubuh Homeward-nya jauh lebih lemah karena tidak melahap satu pun batu primordial. Ada perbedaan besar dalam tubuh dan esensi klasik. Meskipun dia memiliki keunggulan dalam bidang tekniknya, Mengcuan tahu bahwa kekuatannya saat ini masih sedikit lebih rendah dari yang mulia kesengsaraan ketiga, apalagi Kaisar Rock. Yang terpenting dunia iblis adalah dunia asal Kaisar Rock. Misalnya, Archean Eon Realm adalah Homeward Mengcuan. Mengcuan telah menyiapkan dua formasi susunan di sekitar lorong bijak iblis. Salah satunya adalah formasi susunan pembunuh, dan yang lainnya adalah formasi susunan perangkap. Dengan formasi susunan tetap diatur, Mengcuan akan memegang keuntungan, bahkan jika musuh beberapa kali lebih kuat. Dengan logika yang sama, Kaisar Rock membentuk formasi susunan tetap besar-besaran di dunia asalnya, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan luar biasa. Jika Mengcuan memasuki alam iblis sendirian, kemungkinan besar dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Begitu dia mati, dia hanya akan memiliki tubuh aslinya yang jauh di zona sungai Magus Kuno. Archean Eon Realm tidak akan berdaya. Setan mungkin akan memulai invasi lain dalam hal itu. Selama saya tidak mengambil risiko dan menggunakan formasi susunan untuk menjaga lorong sage iblis, kita akan tetap menang dalam perang ini. Setan tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Sedangkan untuk balas dendam, akan ada banyak peluang di masa depan. Anda dikirim terbang puluhan kilometer dengan satu serangan saya. Kaisar Rok, kelemahanmu terlalu dibesar-besarkan. Avatar jiwa esensi Mengcuan terbang keluar dari formasi susunan. Di luar formasi susunan, supremasi manusia berkumpul. Mengcuan, Tuan Kekaisaran Iskelem, Ayah. Semua orang memandang Mengcuan dengan penuh semangat. Mengcuan sedikit mengangguk dan berkata, setelah membunuh tiga orang bijak iblis alam surga bumi ini, tidak mungkin bagi iblis untuk mengirim ahli yang mengancam. Kami telah memenangkan perang ini. Kami menang. Setelah mendengar Mengcuan mengatakan ini secara pribadi, supremasi menjadi lebih bersemangat. Aku akan mengatur avatar esens Solku untuk terus menjaga luo tangpas. Saya akan menggunakan formasi susunan untuk menutup lorong sage iblis, kata Mengcuan. Jalan orang bijak iblis ini akan runtuh dalam beberapa dekade itu tidak akan memakan waktu lebih dari dua abad. Aku akan menjaganya sampai benar-benar runtuh. Semuanya, jangan khawatir. Bahkan Tuhan Kekaisaran yang sempurna akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, apalagi seorang bijak iblis alam surga bumi. Pada saat ini, Mengcuan tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Serangan yang melakukan perjalanan ke alam iblis adalah untuk membuat iblis menyerah. Kami menang. Kami menang. Kami memenangkan perang melawan iblis. Di dunia, sorakan keras bisa terdengar di kota, gunung, dan ngarai. Dunia merayakan. Setelah tiga sekte mengkonfirmasi kemenangan mereka, mereka menyebarkan berita ke dunia, membawa kesenangan ke dunia. Perayaan diadakan di mana-mana. Gunung Arcean, tebing merah darah. Murid Gadvin berkumpul di sini. Bahkan liguan yang sangat tua pun terbangun. Saya tidak punya banyak waktu tidur tersisa. Saya pikir saya tidak akan bisa melihat hari kemenangan. Liguan yang berambut putih dan berkerut tiba di tebing merah darah bersama Qin Wu, Luo Tang, dan Meng An menemaninya. Mereka berdiri di tepi. Pertempuran terakhir terjadi dengan sangat tiba-tiba. Ketika saya melihat tiga orang bijak iblis alam surga bumi masuk, dengan satu segera menjadi raja kekaisaran. Saya sedikit bingung, kata Luo Tang sambil tersenyum. Siapa yang mengira bahwa bahkan raja kekaisaran iblis yang baru maju akan sangat lemah di depan Meng Chuan. Itu langsung menjadi debu. Qin Wu juga tersenyum. Meng Chuan memang mengatakan bahwa iblis hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, bahkan jika tuan kekaisaran yang sempurna masuk. Dirana apa Meng Chuan saat ini? Tanya liguan diam-diam. Aku bertanya padanya, kata Qin Wu sambil tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia lebih kuat dari tribulation eminensis yang baru maju. Mata liguan melebar saat dia menatap Qin Wu. Setelah itu, keduanya tertawa. Luo Tang dan Meng An tersenyum saat mereka mendengarkan. Meng Chuan ada di sini, kata Luo Tang. Meng Chuan berjalan dari jauh. Itu masih avatar esens soul-nya. Rambut putihnya menutupi bahunya saat dia berjalan sendirian. Mata tua liguan menatap Meng Chuan, tapi dia bisa merasakan aura mematikan datang dari Meng Chuan. Sebagai seseorang yang umurnya tidak akan lama lagi, liguan dapat merasakan hal ini dengan sangat jelas. Meng Chuan berjalan mendekat dan mengangguk pada supremasi. Ayah, Meng An berjalan ke sisi Meng Chuan. Meng Chuan, kata liguan dengan suara tua sambil dengan hati-hati menatap Meng Chuan. Sebelum aku tertidur, kamu tidak seperti ini, kenapa kamu sekarang? Tidak apa, itu hanya bentuk kultivasi, kata Meng Chuan. Di zona sungai Magus Kuno, Kaisar Rok telah meninggalkan lubang kekacauan. Kaisar Rok dapat dengan jelas merasakan bahwa Meng Chuan sama sekali tidak kalah dengannya dalam hal ranah teknik. Dengan waktu kedua belah pihak harus berkultivasi, dia mungkin tidak akan bisa pergi, bahkan jika dia ingin terus mengulur waktu. Meng Chuan meninggalkan lubang kekacauan dan tidak lagi terpengaruh olehnya. Namun, sangat sulit untuk mengubah kondisi mental seseorang. Liguan mengangguk sedikit. Ya, itu semua kultivasi. Hidup juga berkultivasi. Supremasi Gunung Arcean menoleh untuk melihat kekejauhan karena upacara perayaan telah dimulai. Penguasa Gunung Arcean saat ini adalah Raja Pedang IX. Adapun banyak dari regis Godfins yang lebih tua, mereka sudah memasuki tidur. Prestiser Raja Pedang IX berjubah ungu telah meningkat. Dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada para Godfins di sekitarnya, Aku adalah penguasa Gunung Arcean kelima sejak perang antara iblis dan manusia dimulai. Saya berdiri di sini di depan Anda, dengan sangat bangga mengumumkan kepada semua orang bahwa kita manusia telah memenangkan perang ini. Kami menang. Kami menang. Kami menang. Tebing merah darah dipenuhi dengan sorakan gembira. Banyak Godfins tua berambut putih menangis saat mereka berteriak kegirangan. Suara mendesing. Hantu Godfins yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di samping tebing merah darah. Daerah itu menjadi sunyi. Para Godfins yang hadir menatap, mencari sosok yang mereka kenal. Penguasa Gunung Arcean yang berkuasa melanjutkan. Ada 17.101 Godfins di sini. Mereka semua melawan iblis untuk melindungi umat manusia. Dari mereka, 13.208 Godfins tewas dalam aksi. Hanya 3.000 Godfins yang berhasil hidup sampai akhir rentang hidup mereka. Tetapi mereka juga melawan iblis sepanjang hidup mereka. Semua Godfins yang dikorbankan untuk perang ini akan hidup dalam ingatan kita selamanya. Gunung Arcean kita akan selamanya mengingat mereka. Mengcuan menyaksikan semuanya diam-diam. Di tebing merah darah, dia melihat banyak sosok yang dikenalnya Raja Sejati Beladiri, kakak senior Sue Feng, dan istrinya, Liu Qiue. Menurut aturan masa lalu Gunung Arcean, begitu regis Godfins memasuki tidur, mereka dinyatakan mati di depan umum. Ini memungkinkan Eselon atas Godfins untuk mengetahui bahwa Godfins kuno ini belum benar-benar mati. Namun, Gunung Arcean masih mengikuti aturan yang sudah ada sebelumnya karena setiap Godfins yang tertidur tidak jauh dari akhir rentang hidup mereka. Dalam gambar, Mengcuan, Yan Chitong, Yan Jin, dan teman-temannya tidak terlihat. Namun, orang bisa melihat Liu Qiue. Qiue, Mengcuan melihat istrinya Liu Qiue masih dalam masa jayanya di tengah banyak gambar Godfins. Dia mengenakan jubah cian merah, membuatnya tampak mempesona. Dia bahkan memiliki busur dan tabung surgawi di punggungnya saat dia tersenyum cerah. Mengcuan tahu bahwa istrinya telah tersenyum padanya saat itu. Qiue, kita memenangkan perang ini. Mengcuan berpikir dalam hati, sumpah yang kita buat saat itu telah terpenuhi. Malam itu, pria dan wanita yang masih muda itu telah membuat janji seumur hidup. Saat itu, bahkan mereka berdua merasa bahwa tujuan mereka adalah peregangan. Mereka siap mati dalam pertempuran. Tapi sekarang, dia terus maju menuju tujuannya, mempertaruhkan nyawanya untuk maju, dan dia telah berhasil. Saudara laki-laki, Yan Jin berdiri di antara para Godfins dan menatap seorang pemuda di tengah proyeksi Godfins. Itu adalah Sue Feng. Saudara, semuanya baik-baik saja. Segala sesuatu di dunia baik-baik saja. Yan Jin menatap sosok yang telah merawatnya sejak kecil. Dia berhasil keluar dari keadaan sebelumnya sebagian karena istrinya dan semua yang dikatakan mengcuan tentang Raja Tenang Laut, tetapi itu terutama karena kakak laki-lakinya. Kesenjangan dunia, Raja Tenang Laut, yang seluruh tubuhnya seperti es, duduk diam di sana. Sejak dia menerima berita bahwa mereka telah memenangkan perang, dia telah duduk di sini. Sekarang, dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Tubuhnya seperti patung yang terbuat dari es cian yang dalam. Kami menang. Raja Tenang Laut akhirnya menyeringai. Kami akhirnya menang. Dia perlahan berdiri. Sebagai orang berdosa, saya akan terus berpatroli di celah dunia. Hukuman 300 tahun saya belum habis. Raja Tenang Laut berjalan melalui celah dunia yang sepi. Sekarang celah dunia benar-benar stabil, semua harta yang dihasilkan telah lama diambil. Dia tidak bisa mengamati dunia yang terbentuk saat bermeditasi, jadi bahkan iblis pun jarang datang ke sini. King Kalemsi adalah satu-satunya makhluk hidup di celah dunia. Selain Godfins dari sekte, banyak Godfins biasa yang hanya bisa dianggap murid sekte luar telah melawan setan. Banyak yang mati dalam pertempuran. Kakak senior Zhang, kakak senior Wang, kakak senior Li, juga kakak muda, saya di sini untuk mengunjungi semua orang. Seorang tetua berambut putih sedang duduk di kuburan. Dia bergumam. Dalam dua bulan terakhir, mataku menjadi lebih buruk. Sebagai Godfins yang bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, aku mungkin akan bergabung dengan kalian di bawah tanah. Namun, saya datang dengan kabar baik hari ini. Kami memenangkan perang melawan iblis. Kami menang. Dunia akan benar-benar damai di masa depan. Suster Junior, aku bilang aku akan menikahimu setelah kita bertukar pertahanan. Namun, saya tidak berhasil melihat Anda lagi. Aku berhutang ini padamu. Saya tidak menikah lagi. Saya telah melawan iblis sepanjang hidup saya. Sekarang perang telah dimenangkan, saya tidak perlu bertarung lagi. Aku lega. Gumam tetua berambut putih itu sambil meminum alkoholnya. Tanpa sadar, dia tertidur bersandar di Batu Nisan. Tidur yang abadi. Terlalu banyak orang di dunia yang senang dengan kedatangan hari ini. Ini karena banyak orang telah berkorban terlalu banyak untuk perang ini. Ibu kota negara Jiang. Mengcuan sendirian di kota, menyaksikan ibu kota negara bagian Jiang yang merayakan. Setelah menang dalam perang, dunia merayakan selama sebulan. Bukan hanya ibu kota negara bagian Jiang yang merayakan. Setiap kota besar di dunia dan banyak desa juga merayakannya. Bagus. Cantik. Yang lainnya, orang-orang tertawa kecil saat mereka menyaksikan pertunjukan akrobatik. Bagi orang biasa, perasaan kemenangan bukanlah perasaan yang kuat. Ini karena dalam beberapa dekade terakhir, bahkan iblis telah meninggalkan pintu masuk dunia yang tidak stabil. Sudah lama sejak orang biasa menghadapi ancaman iblis. Sebaliknya, banyak perayaan di dunia membuat mereka lebih bahagia. Mengcuan yang berambut putih berjalan sendirian di antara kerumunan. Manusia fana tidak bisa melihatnya. Mereka juga tidak bisa merasakan ahli terkuat di dunia manusia berjalan melewatinya. Kami telah memenangkan perang. Namun, kondisi mental saya telah sangat dipengaruhi oleh lubang kekacauan setelah bertahun-tahun. Sangat sulit bagiku untuk merasa bahagia. Namun, kondisi mental saya saat ini berbeda dengan nirvana di masa lalu. Saya, Mengcuan agak bingung. Avatar esens solnya berjalan melalui kota sampai keluar kota. Dia melihat ke desa-desa. Mereka juga merayakan, tetapi pada saat yang sama, penduduk desa melakukan beberapa pekerjaan pertanian. Dia melihat ke sungai dan danau. Nelayan masih memancing dan merayakan Januari. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menikmati diri mereka sendiri selama sebulan. Mereka masih harus bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Dia melihat banyak karavan pedagang masih bergegas menuju kota dan mengangkut sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk perayaan. Kondisi mental saya saat ini bukanlah nirvana. Ini juga bukan kebahagiaan atau kegembiraan. Apa itu? Di wilayahnya saat ini, Mengcuan bahkan tidak tahu. Dia merasa santai, sedikit mabuk, tetapi jiwa esensinya gemetar. Itu menyerupai getaran kegembiraan. Perasaan ini memenuhi hati Mengcuan. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan di seluruh dunia saat dia dengan hati-hati mengamatinya. Gunung Archean, dia olah besar di gua surga. Tiga murid Gadvin menempatkan sejumlah besar berkas di rak. Pada titik ini, Mengcuan masuk. Tuan, tiga murid Gadvin membungkuk hormat. Apakah semua berkas ada di sini? Tanya Mengcuan. Berkas-berkas dari Tewelt Island dan Black Sand Grotto Heaven telah dikirim, kata seorang murid Gadvin dengan hormat. Di antara mereka, ada lebih dari 230 ribu berkas Gadvin. Bahkan ada lebih banyak berkas fana. Sejak perang dimulai, miliaran manusia telah berpartisipasi dalam perang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanyalah berkas-berkas dengan nama mereka. Hanya mereka yang berkontribusi besar yang akan memiliki berkas khusus. Mengcuan mengangguk sedikit. Oke, lanjutkan pekerjaanmu. Ini adalah keputusan dari tiga sekte di bawah kepemimpinannya. Dia mengumpulkan semua berkas Gadvins dan manusia yang telah berpartisipasi dalam perang. Masing-masing dari tiga sekte memiliki salinannya. Tidak peduli apa, mereka harus memberitahu keturunan masa depan tentang keberanian dan pengorbanan mereka. Mengcuan dengan santai mengambil sebuah berkas. Tuan, ada berkas Gadvins di sini. Rak-rak di belakang berisi berkas-berkas fana. Ingat murid Gadvins itu dengan lembut. Mengcuan mengangguk sedikit dan membaca. Berkas ini adalah tentang Gadvins yang kuat dari 900 tahun yang lalu. Markis Martir Timur Zhang Xing. Ketika alam iblis dan dunia manusia secara bertahap saling mendekat, pintu masuk dunia yang tidak stabil baru saja mulai muncul di alam Archean Eon. Saat itu, Markis Is Martir Zhang Xing hanyalah grid solar Gadvin. Dia melihat sebuah kota yang telah dibantai. Tidak ada yang selamat di kota county itu. Adegan itu seperti neraka yang hidup. Sejak saat itu, Martir Timur Markis, Zhang Xing, sibuk memburu setan. Namun, kemunculan tiba-tiba pintu masuk dunia yang tidak stabil masih menyebabkan pembantaian terjadi di kota-kota dan desa-desa terus-menerus. Itu adalah mimpi buruk bagi manusia pada waktu itu. Setelah pintu masuk dunia yang stabil muncul, Martir Timur Markis Zhang Xing mulai menjaga jalan masuk kota. Kemudian, dia menjadi Markis Gadvin. Dia melawan iblis sepanjang hidupnya. Dia melihat semakin banyak jalan masuk kota muncul, dan pintu masuk dunia semakin tidak stabil. Sebagai Markis Gadvin, dia sangat aman selama tahap awal perang, tetapi banyak manusia telah mati selama waktu itu. Markis Is Martir meninggal di kampung halamannya, tetapi dia telah berkontribusi besar setelah menghabiskan seluruh hidupnya melawan iblis. Setelah membaca berkas tentang Markis Is Martir, Zhang Xing, Meng Chuan berjalan ke depan dan mengambil berkas lain. Ini adalah berkas tentang murid sekte luar. Murid sekte luar seperti peri Meng tidak pernah berkultifasi di Gunung Arcean Lama. Murid sekte luar ini disebut Antong. Dia lahir 800 tahun yang lalu. Antong berada di alam kedap dan tahap inti kondensasi ketika dia berusia 19 tahun. Dia dianggap sebagai salah satu manusia terkuat. Saat itu, wajib militer belum dilaksanakan karena tekanan pada manusia yang menjaga jalan kota tidak terlalu besar. Itu atas dasar sukarela. Antong mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya ketika dia berusia 19 tahun. Dia pergi ke sebuah kota dengan semangat tinggi. Dia menjadi seorang prajurit dan melawan iblis. Setelah melawan iblis selama enam tahun, dia memberikan kontribusi besar beberapa kali. Selama periode waktu ini, izin kota telah dilanggar satu kali. Lebih dari setengah tentara Siti pas tewas. Hanya setelah bala bantuan Gadvin tiba, prajurit yang tersisa selamat. Antong untungnya selamat. Ini adalah pengalaman hidup dan mati terbesarnya sebelum dia menjadi Gadvin. Ketika dia berusia 25 tahun, dia telah mendapatkan kredit yang cukup untuk menantang persimpangan hidup dan mati dan berhasil menjadi Gadvin. Dia kemudian tinggal di rumah selama tiga tahun di bawah perintah orang tuanya. Dia menikah dan punya anak. Tiga tahun kemudian, dia kembali ke militer. Pada saat itu, tidak wajib bagi setiap sekte luar Gadvin untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi Antong terus bertarung. Dengan cara ini, Antong menjaga sebuah kota pas selama 65 tahun sampai setan merencanakan serangan habis-habisan. Untuk menghentikan iblis, Antong akhirnya mati di jalan kota. Antong, Gumam mengcuan dalam hati. Dia adalah murid sekte luar yang akhirnya menjadi Gadvin yang tidak bisa dihancurkan. Murid sekte luar tidak pernah berkultifasi di Gunung Arcean dalam waktu lama, tetapi kenyataannya, jumlahnya banyak. Kemanusiaan tidak bisa memberi mereka sumber daya yang cukup. Mereka bahkan perlu menukar kredit untuk sumber daya yang dibutuhkan untuk menantang persimpangan hidup dan mati itu sendiri. Setelah itu, mereka dibiarkan berjuang sendiri. Namun, murid sekte luar ini telah berkontribusi besar dalam perang melawan iblis. Jauh lebih banyak murid sekte luar yang mati daripada para Gadvins dari tiga sekte. Mereka sangat penting. Erknet membutuhkan sejumlah besar Gadvins biasa. Banyak kota melewati membutuhkan bantuan Gadvins biasa yang bukan dari tiga sekte. Mengcuan membaca berkas itu satu persatu dan terus berjalan ke belakang. Dia akhirnya mencapai akhir. Mengcuan mengambil sebuah berkas. Wang Fu, Wang Changyu, Wang Ergo, Wang Sanmao. Hati Mengcuan bergetar saat membaca daftar nama yang padat. Semuanya adalah nama. Nama-nama memenuhi halaman demi halaman. Setelah membolak-balik berkas, Mengcuan melihat beberapa kata. Pada tanggal 9 April selama tahun ke-19 pemerintahan Tianan dari dinasti Zhou besar, celaku yang dilanggar, semua 19.302 tentara Fana di kota itu dimusnahkan. Tangan Mengcuan sedikit gemetar. Dia menutup berkas itu dan mengambil berkas lain. Yang ini juga diisi dengan nama. Satu demi satu berkas. Satu demi satu tumpukan. Mereka berjumlah miliaran. Hampir semuanya hanya berisi nama. Mengcuan melihat nama-nama yang tak terhitung jumlahnya dan merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya. Tak terhitung orang yang memandangnya. Ketika Mengcuan mencapai akhir, tidak ada lagi nama, tetapi peninggalan yang tertinggal di banyak medan perang. Ayah, Bu, saya telah mencapai kinyang pas. Jangan khawatir. Seni pedang saya sangat kuat. Setan-setan itu tidak bisa mengancamku sama sekali. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan kembali ini adalah surat. Hanya setengah dari surat yang tersisa. Itu mungkin surat yang belum dikirim kembali oleh seorang prajurit. Banyak barang ditempatkan di rak, dan kata-kata diukir di rak. Tahun ketiga pemerintahan Chunping dari dinasti Zhou besar. Kinyang pas dilanggar. Barang tertinggal. Tidak diketahui siapa pemilik dari banyak relik ini, jadi mereka tidak bisa dikirim kembali. Artnet mengumpulkannya dan menyimpannya di bagian rahasia Gunung Arcean. Mengcuan diam-diam menatap relik yang tak terhitung jumlahnya. Dia menoleh untuk melihat berkas yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan melihat miliaran orang. Mereka tersenyum pada Mengcuan atau mengangguk sambil tersenyum. Mereka semua tersenyum. Pada saat itu, Mengcuan akhirnya mengerti mengapa dia gemetar setelah memenangkan perang. Dia duduk bersilah. Seolah-olah miliaran orang memperhatikannya. Mengcuan melambaikan tangannya, dan sebuah lukisan panjang melayang di depannya. Dia mengambil kuas, yang telah diolesi tinta. Dia mulai menggerakkan kuasnya. Pada saat itu, perasaan yang intensyang membuat jiwa esensinya bergetar membuatnya ingin menggambarkan kebenaran. Bahkan kondisi mentalnya yang mencoba untuk kembali ke nirvana tidak bisa menahannya. Perasaan yang kuat yang membuat tubuhnya gemetar menembus semua tekanan dan melonjak keluar. Mengcuan memegang kuas di tangannya dan mulai melukis. Pertama, itu adalah adegan yang gelap dan menindas. Seorang Gadvin berdiri tinggi di langit dan menatap kota yang hancur. Kota yang hancur dicat dengan warna gelap. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengotori kota. Ini adalah kota seukuran kota prefektur. Ada terlalu banyak mayat, jadi mengcuan melukisnya dengan sederhana. Namun, dibalik sapuan kuas sederhana ada aura mematikan. Mengcuan secara pribadi telah melihat terlalu banyak kota yang mengalami pembantaian. Ketika iblis mendatangkan malapetaka di dunia, dia telah menyelamatkan banyak kota dan telah melihat banyak manusia di kota dan benteng dibantai. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan demikian, emosi lukisan ini menggetarkan jiwa dan menembus tulang. Kota-kota yang dibantai, desa-desa yang dibantai, sejumlah besar iblis ganas yang masuk dari pintu masuk dunia yang tidak stabil, dan orang-orang biasa yang melarikan diri menutupi seluruh kanvas. Adegan ini menunjukkan awal dari perang antara Archean Aeon Realm dan Demon Realm. Setelah itu, manusia mulai membangun jalan kota yang megah di sekitar pintu masuk dunia yang stabil. Gadvins dan tentara Fana menjaga mereka. Orang-orang membongkar desa biasa dan mulai membangun benteng yang tertutup jebakan. Ribuan manusia berkumpul bersama. Seluruh dunia telah berubah karena iblis. Mengcuan melukis adegan manusia bergabung dengan militer. Seorang remaja Fana membawa barang bawaannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya seorang wanita yang gagah berani membungku kepada seorang pria tua seorang pria berlengan satu memeluk istrinya, tetapi dia tetap pergi tanpa ragu-ragu seorang pria parubaya mengelus kepala anak-anaknya dan mempercayakannya kepada istrinya. Masing-masing dari mereka terinspirasi dalam satu atau lain cara. Mengcuan telah membaca banyak berkas tentang prajurit Fana. Pada hari-hari awal perang, tentara melewati kota direkrut secara terbuka. Itu semua sukarela. Mereka bisa melamar menjadi tentara setelah mencapai ranah pembersihan sum-sum. Banyak pemuda bergabung dengan tentara tanpa ragu-ragu untuk melawan iblis. Saat ia melukis adegan perekrutan militer, Mengcuan mengingat nama-nama yang tak terhitung jumlahnya di berkas. Banyak orang hanya memiliki nama yang tersisa untuk diingat. Ketika Mengcuan membolak-balik berkas, dia benar-benar mengerti mengapa jiwa esensinya terus gemetar. Jiwa esensinya mulai bersinar. Saat dia menggerakkan kuasnya, jiwa esensinya terus-menerus memancarkan cahaya, terus berubah. Setengah hari melukis kemudian, Mengcuan menyelesaikan adegan manusia bergabung dengan militer. Ledakan, jiwa esensinya yang telah berubah selama lebih dari setengah hari telah sepenuhnya mengalami perubahan kualitatif. Setiap pikiran jiwa esensi memancarkan cahaya pelangi, seolah-olah itu adalah harta duniawi. Jiwa esensi yang dibentuk oleh pikiran jiwa esensi yang tak terhitung jumlahnya sangat luas dan misterius. Jiwa esensi Mengcuan terbungkus jubah warna-warni. Itu memancarkan warna pelangi. Jiwa esensi tingkat ke-8. Banyak imperial lord menghabiskan seluruh hidup mereka dengan jiwa esensi tingkat ke-7. Bahkan mereka yang memiliki bakat kultifasi jiwa esensi yang sangat tinggi akan merasa sulit untuk mengambil langkah itu dan mencapai jiwa esensi tingkat ke-8. Bakat budidaya esensi sol dari leluhur Master Archean Eon tidak tinggi. Dia sangat berbakat dalam kultifasi tubuh fisik, tetapi jiwa esensinya tetap di tingkat ke-7, meskipun dia adalah kesengsaraan ke-7. Mengcuan Dia memiliki hati yang mengamati dunia sejak dia masih muda. Dia juga memiliki bakat dalam melukis. Namun, ia telah berkultifasi selama lebih dari 700 tahun. Kondisi mentalnya telah berubah diam. Setelah mengalami seluruh perang, ia mencapai ranah jiwa esensi tingkat ke-8 saat melukis. Semakin tinggi alam kultifasi seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk meningkatkan pikiran dan jiwa esensi mereka. Ini karena mereka telah melihat terlalu banyak hal. Bahkan jika dunia runtuh, mereka bisa menghadapinya dengan tenang. Dengan demikian, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan jiwa esensi mereka. Jiwa esensi tingkat ke-8 Di sungai ruang waktu yang luas, itu berarti seseorang telah mencapai ranah kesengsaraan jiwa esensi. Di ranah kesengsaraan jiwa esensi, seseorang juga perlu menjalani transendensi kesengsaraan. Setiap kesengsaraan jiwa esensi menguji jiwa esensi seseorang. Tentu saja, kesengsaraan jiwa esensi pertama Mengcuan akan memakan waktu setidaknya satu tahun sebelum turun. Jiwa esensi tingkat ke-8 Mengcuan merasakan perubahannya, tapi dia tidak peduli. Di depan lukisan ini, transformasi jiwa esensinya bisa dikesampingkan. Lukisan ini mencerminkan hatinya. Di masa lalu, kondisi mental Mengcuan telah kembali ke nirvana, membuatnya sulit untuk merasakan gejolak emosional. Ini karena Mengcuan percaya bahwa tujuan akhir dari segalanya adalah nirvana. Seluruh dunia tampak abu-abu. Namun, kondisi mentalnya telah berubah setelah membaca berkas. Dia telah benar-benar mencabik-cabik kondisi mental nirvananya. Dia sekarang memiliki kondisi mental yang berbeda. Mengcuan hanya bisa melukis karena dia telah mengoyak kondisi mental nirvananya. Mengcuan benar-benar tenggelam dalam lukisan. Setelah melukis adegan manusia bergabung dengan militer, Mengcuan melukis jalan kota yang megah. Ada gatvins, manusia, dan pintu masuk dunia di pas kota ini. Beberapa manusia seorang remaja, seorang wanita, seorang pria berlengan satu, dan seorang pria parubaya semuanya adalah bagian dari tentara Fana. Gatvins memimpin manusia untuk melawan iblis. Beberapa tentara memukul genderang dengan sekuat tenaga. Ditemani oleh permainan drum, prajurit Fana lainnya bekerja sama untuk melawan iblis, sementara para gatvins melawan Raja Iblis. Dalam pertempuran itu, banyak tentara jatuh karena tentara yang tersisa bertempur dengan gila-gilaan. Pertempuran dimenangkan. Namun, banyak tentara tewas. Beberapa teman mereka berduka, sementara yang lain berdiri di atas tembok kota dan menatap pintu masuk dunia. Adegan demi adegan kemenangan digambar. Remaja, wanita, pria berlengan satu, dan pria parubaya tetap hidup di celah kota, tetapi banyak dari teman mereka meninggal. Akhirnya, pemandangan lain muncul. Raungan Raja Iblis bergema di langit saat iblis mendatangkan malapetaka. Semua manusia mati. Remaja, wanita, pria berlengan satu, dan mayat pria parubaya ada di antara mereka. Di sisi lain. Orang tua remaja itu, tuan wanita itu, istri pria berlengan satu, dan istri serta anak-anak pria parubaya itu masih melihat kekejauhan. Adegan manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran, berkelahi dan mengorbankan hidup mereka, dan bagaimana keluarga mereka menunggu mereka membutuhkan waktu sembilan hari untuk melukis mengcuan. Sepertinya dia hanya melukis beberapa prajurit penting, tetapi pada kenyataannya, itu mewakili banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ini masing-masing memiliki keluarga. Mereka memiliki mimpi mereka sendiri. Jika itu adalah era damai, mereka mungkin lebih bersedia untuk menemani keluarga mereka. Mereka juga akan lebih bersedia menemani istri mereka untuk membesarkan anak-anak mereka. Namun, mereka semua pergi untuk berpartisipasi dalam perang. Pada hari-hari awal, partisipasi bersifat sukarela. Namun, selama tahap tengah dan akhir perang, jumlah pas kota meningkat. Kemanusiaan tidak punya pilihan selain mulai wajib militer orang. Mereka memberikan banyak manfaat bagi para prajurit, tetapi jumlah korban tetap tragis. Mengcuan berhenti setelah menyelesaikan segmen sejarah ini. Dalam benaknya, dia mengingat cerita-cerita yang dia baca di berkas-berkas. Di antara barang-barang yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal, banyak yang berupa surat. Dia merasa seperti sedang melihat kehidupan orang yang sedang hidup saat dia membacanya. Banyak dari mereka merindukan keluarga mereka dan merasa berhutang budi kepada mereka. Namun, melewati kota harus dijaga. Jika mereka tidak membela mereka, setan akan mendatangkan malapetaka, menyebabkan lebih banyak kematian. Jika mereka tidak melawan, umat manusia akan dimusnahkan oleh iblis. Hanya beberapa supremasi yang tahu tentang rencana pemusnahan dunia. Banyak regis Godfins dan Two World Island dan Black Sand Grotto Heaven Supremacis percaya bahwa umat manusia akan dimusnahkan jika mereka tidak bisa menahan iblis. Untuk mencegah itu, generasi Godfins telah mempertaruhkan hidup mereka. Itu sama untuk Mengchuan saat itu. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi umat manusia. Mengchuan melanjutkan melukis. Dia melukis awal perang, melewati kota, dan benteng. Dia melukis manusia yang bergabung dalam perang, Godfins yang menjaga jalan-jalan kota, dan sekte Skydemon mendatangkan malapetaka. Dia melukis sejarah yang membentang lebih dari 900 tahun. Dia juga melukis pahlawan. Saat melukis setiap pahlawan, Mengchuan memikirkan semua peristiwa bersejarah ini. Itu juga merupakan keinginan manusia untuk melindungi Archean Eon Rilem. Pada hari ke-6 tahun baru di Gunung Archean, gunung itu masih memiliki suasana perayaan tahun baru. Di dalam pavilion gua surga, Kin Wu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sedikit mengernyit, tampak agak frustrasi. Mengchuan, Anda adalah pemimpin Gunung Archean saat ini. Anda pergi ke pengasingan segera dan melemparkan semua tanggung jawab Anda pada saya. Anda jelas memiliki begitu banyak avatar esens soul, jadi tidak bisakah Anda memiliki avatar esens soul yang memimpin masalah sekte. Kin Wu agak tidak berdaya. Dia melirik ke kamar di dekatnya. Ruangan itu mengarah ke gua surga. Aku ingin tahu kapan dia akan keluar dari pengasingan. Di tengah frustrasinya, sesosok turun dari langit. Itu Meng'an. Meng'an. Kin Wu tersenyum ketika dia melihat Meng'an. Meskipun bakat Meng'an tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius mengerikan seperti Meng'cuan, dia masih sangat luar biasa. Kekuatannya saat ini mungkin sedikit lebih tinggi dari Kin Wu. Tuan, kata Meng'an dengan rendah hati. Ketika Meng'an memasuki Gunung Archean, Kin Wu masih menjadi orang yang mengelola Gunung Archean. Dia juga yang memberikan kuliah di pavilion gua surga. Kin Wu memimpin pavilion gua surga selama 300 tahun. Banyak yang menghadiri kuliah Kin Wu. Dari kakek, ayah, hingga anak-anak, semuanya memanggilnya sebagai guru. Dalam 300 tahun terakhir, Kin Wu memiliki terlalu banyak murid. Murid-murid ini memiliki berbagai hubungan di antara mereka sendiri ayah dan anak, suami dan istri, Del. Meng'an, ada apa? Tanya Kin Wu. Saya perlu mendiskusikan sesuatu dengan ayah saya, tetapi saya tidak dapat menghubunginya, kata Meng'an. Saya mendengar bahwa guru bertanggung jawab atas pavilion gua surga sekarang, jadi saya ingin bertanya, ada apa dengan ayah saya sekarang? Dia mengabaikanku bahkan saat aku mencarinya. Ayahmu sedang mengasingkan diri, jelas Kin Wu. Dia mengabaikan segala sesuatu di dunia luar kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi. Pengasingan, Meng'an tidak bisa tidak bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ayahmu hanya memberitahuku bahwa dia harus keluar dari pengasingan dalam waktu satu tahun. Saya tidak yakin tentang waktu yang tepat, kata Kin Wu. Dalam setahun, Meng'an menghela nafas lega. Masih ada waktu. Pada saat itu, seorang murid dengan hati-hati datang dan membungku hormat. Salam, Supremasi. Master Sekte Skydemon Sekte telah datang ke gunung dan ingin mencari audiensi dengan Imperial Lord Iskelem. Oh, Kin Wu agak terkejut. Ayo pergi, memimpin. Ya, kata murid itu dengan hormat. Meng'an tidak mengikuti. Itu cukup baik bagi satu Supremasi untuk bertemu dengan Master Sekte-Sekte Skydemon. Bagaimana mungkin beberapa Supremasi bertemu dengannya? Di aula besar di Gunung Archean, Kin Wu memasuki aula. Meng'an menguasai Tuan Gunung Archean saat ini, Raja Pedang Sembilan, segera berdiri. Kin Wu duduk di kursi kehormatan utama, sementara Raja Pedang Sembilan dengan patuh duduk di sampingnya. Kin Wu menatap pria parubaya yang elegan di depannya. Tuan Sekte-Sekte Skydemon. Pria parubaya itu memiliki rambut putih. Seluruh tubuhnya agak gelap. Itu adalah avatar essence soul. Salam, Supremasi Kin Wu. Master Sekte Skydemon tersenyum dan membungkuk. Senyumnya secara alami membawa pesona jahat. Saya tidak pernah berharap Master Sekte Skydemon Sekte memiliki jiwa esensi tingkat ke-6, kata Kin Wu terkejut. Dia memiliki bakat tinggi dalam Pedang Dao, tetapi dia relatif lebih rendah dalam hal mengolah jiwa esensinya. Dia hanya mencapai jiwa esensi tingkat ke-6 setelah keinginannya untuk memenangkan perang terpenuhi. Adapun Master Sekte Skydemon yang misterius ini, dia memiliki jiwa esensi tingkat ke-6. Master Sekte Skydemon telah mengembangkan sistem Skydemon yang tidak lengkap kerana Skydemon Cakra Wala ke-5. Bakat kultivasi jiwa esensinya bahkan lebih tinggi, memungkinkan dia untuk memegang posisi Master Sekte dengan kuat. Tubuh saya cacat. Saya tidak bisa menyingkat inti menggunakan sistem Godfin, kata Master Sekte Skydemon sambil tersenyum. Sebaliknya, sistem Skydemon sangat cocok untukku. Namun, saya hanya Skydemon Cakra Wala ke-5. Aku hanya punya waktu kurang dari satu abad untuk hidup. Kin Wu menatapnya. Mengapa kamu di sini? Di mana Imperial Lord is kelem? Tanya Master Sekte Skydemon. Hal ini menyangkut nasib banyak Skydemon Sekte Skydemon. Saya berharap bisa bertemu dengannya dan mendengar janjinya. Kingsword 9 mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Bicaralah. Tiga sekte manusia selalu memusuhi Sekte Skydemon. Bagaimanapun, ini adalah vaksi yang telah mengkhianati umat manusia. Selama bertahun-tahun, itu telah menyebabkan terlalu banyak kerugian bagi umat manusia. Ini karena banyak Godfins dan manusia telah mati sebagai akibat dari intrik Sekte Skydemon. Beberapa jenius vana muda telah mati di tangan Sekte Skydemon. Sekarang, dia datang bertindak arogan, mengabaikan supremasi Kin Wu dan meminta Imperial Lord is kelem. Aku akan berbicara. Master Sekte Skydemon tidak bersikeras lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, Saya mewakili banyak Skydemon untuk memohon untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Kin Wu menatapnya. Ya, menyerah. Saya bisa menjamin kelangsungan hidup Anda. Jika kita menyerah, kita mungkin akan langsung di penjara. Kami akan menderita siksaan setiap hari. Kami tidak ingin hidup seperti ini, kata Master Sekte Skydemon sambil tersenyum. Kami semua Skydemon ingin hidup. Kami berharap para Godfins manusia dapat membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya berharap para pembudidaya Sekte Skydemon saya dapat secara terbuka hidup di bawah matahari dengan aman. Tiga Sekte akan memperlakukan kita dan Godfins biasa secara setara. Jika kita ingin melakukan kejahatan keji lagi, tiga Sekte dapat menghukum kita dengan berat. Namun, jika kita tidak melakukan kejahatan apapun, masa lalu tidak boleh dikejar lebih jauh. Kin Wu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Dia melambaikan tangannya. Kamu harus membayar harga untuk dosa-dosamu. Anda dapat enyah jika Anda ingin hukuman Anda dihapuskan. Mari kita lihat apakah kamu bisa lolos dari pengejaran Gunung Archean kami. Master Sekte Skydemon dengan acu-ta'acu berkata, Sekte Skydemon kami mengakar di antara umat manusia. Bahkan setelah bertahun-tahun, Godfins masih gagal menemukan kita. Demikian juga, mereka tidak akan dapat menemukan kita di masa depan. Jika kita tidak terhindar, Skydemon tidak akan memiliki ruang untuk mundur. Kita hanya bisa terus menjadi musuh dengan Godfins. Jika ini terjadi, banyak orang akan mati. Oh, Kin Wu menatapnya. Melanjutkan, sebenarnya, saya hanya memiliki beberapa dekade lagi untuk hidup. Jika saya tidak menyerah, saya masih bisa terus menjalani kehidupan tanpa beban, kata Master Sekte Skydemon. Saya hanya menyampaikan pesan atas nama banyak Skydemons. Banyak Skydemon ingin hidup. Jika Godfins tidak memberi mereka jalan keluar, Skydemon hanya bisa melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Oleh karena itu, saya menyarankan supremasi Kin Wu untuk memikirkannya. Kin Wu memelototinya. Bermimpilah. Sekte Skydemon sekarang memiliki lebih dari seribu Skydemon. Tiga dari mereka telah mencapai ranah Cakrawala kelima, kata Master Sekte Skydemon. Adapun murid biasa yang belum menjadi Skydemon, jumlahnya tak terhitung. Mereka semua fana dan ada di mana-mana di kota-kota. Apakah ketiga sekte yakin mereka tidak akan membiarkan kita hidup? Saya pikir kita harus bertanya kepada Imperial Lord Iskelem tentang ini dan biarkan dia memutuskan. Kin Wu menatapnya dan berkata dengan dingin, Mengcuan akan diberitahu tentang masalah ini. Tiga sekte juga perlu mendiskusikannya. Karena implikasinya yang besar, kami akan memberikan jawaban kepada Sekte Skydemon setahun kemudian. Baiklah, kita akan menunggu jawaban para Godfins. Master Sekte Skydemon tersenyum sedikit sebelum berbalik untuk pergi. Kin Wu menyaksikan pihak lain terbang. Menguasai Raja Pedang Sembilan memandang Kin Wu. Sekte Skydemon berbeda dari iblis. Kin Wu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Sekte Skydemon telah mengakar dengan menyusup ke setiap sudut dunia. Anggota Sekte Skydemon mungkin bersembunyi di kota-kota besar dan bahkan desa biasa. Jika mereka menyerang, kehancuran yang mereka timbulkan memang akan sangat besar. Saya harus memikirkan bagaimana saya bisa mengurangi kerugian dan menyingkirkan pengkhianat ini. Raja Pedang Sembilan mengangguk. Satu bulan lagi berlalu. Raja Iblis datang ke gunung. Raja Iblis di dunia manusia, terutama Raja Iblis Cakrawala keempat dan kelima yang bersembunyi di gua surga kecil, hanya bisa kembali ke alam iblis melalui melewati kota besar dan super besar. Pas kota itu dipertahankan dengan aman, sehingga mustahil bagi mereka untuk kembali. Sekarang setelah mereka kalah perang, mereka hanya bisa bersembunyi di dunia manusia selamanya. Hari-hari seperti itu hanyalah mimpi buruk. Karena itu, mereka hanya bisa bernegosiasi. Musim semi berlalu dan musim panas datang. Mengcuan telah melukis selama lima bulan sembilan hari. Mengcuan masih di aula. Dia masih duduk bersila dan melukis dengan serius. Suara mendesing. Saat dia mengangkat kuasnya, Mengcuan menatap lukisan di depannya. Itu adalah lukisan yang sangat panjang. Kanvas yang disiapkan oleh Mengcuan hanya sepanjang 300 kaki. Ini adalah sesuatu yang sengaja disiapkan Mengcuan. Namun, ia menghubungkan tiga lembar kanvas menjadi satu, membentuk lukisan yang sangat panjang. Di akhir lukisan, orang bisa melihat pemandangan dunia yang ramai dan damai saat mengalami hari-hari yang makmur. Setiap orang, kami tidak membiarkan pengorbanan Anda sia-sia. Kami memenangkan perang ini, kata Mengcuan. Ini dikatakan kepada Gadvins dan miliaran prajurit yang telah mati dalam pertempuran. Setelah itu, dia menulis satu kata di sisi kanan lukisan Begbone. Satu generasi menanam pohon, generasi lain mendapat nongan. Pengorbanan yang dilakukan oleh generasi Gadvins dan prajurit Vana memungkinkan perang berlarut-larut sampai Mengcuan tumbuh lebih kuat. Jika Gadvins takut mati, tanpa ada dari mereka yang mau mempertaruhkan hidup mereka, beberapa supremasi tidak akan mampu mempertahankan banyak pintu masuk dunia. Dunia manusia mungkin akan lama runtuh setelah supremasi manusia memilih untuk melaksanakan rencana pemusnahan dunia. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan musnah. Mengcuan, Liu Qiue, dan yang lainnya mungkin bahkan tidak dilahirkan jika rencana pemusnahan dunia telah terjadi. Hanya sejumlah kecil manusia di surga gua yang akan bertahan. Miliaran pahlawan menggunakan hidup mereka untuk mendapatkan harapan bagi seluruh umat manusia. Mereka adalah tulang punggung umat manusia. Mengcuan melihat lukisan mengambang di depannya. Lukisan ini menggambarkan pengorbanan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggambar tulang punggung ras manusia Archean Eon Rilem. Di luar aula besar langit dan bumi. Mengcuan berjalan keluar dari aula dan berdiri sendirian di alun-alun. Alun-alun dipenuhi kabut. Dia menatap kekejauhan diam-diam, tapi hatinya dipenuhi dengan sukacita. Setelah tubuhnya gemetar, dia mendapat pencerahan, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan dasar. Baru setelah melukis Bekbone, dia mengalami katarsis. Pemahamannya semakin dalam. Nirwana Nirvana adalah rumah utama untuk semua hal. Ini adalah versi akhir dari keabadian. Hidup ini paling mempesona dan mengasihkan. Luasnya ruang waktu menjadi menarik karena adanya kehidupan. Hidup adalah jiwa ruang waktu. Tanpa kehidupan, sungai ruang waktu akan menjadi abu-abu. Dengan kehidupan, sungai ruang waktu berwarna-warni, kata Mengcuan pada dirinya sendiri. Hidup telah melampaui keabadian. Transformasi hati dan pikiran seseorang memiliki dampak yang signifikan pada kultifator. Ini memiliki dampak yang lebih besar pada jiwa esensi. Aura Mengcuan tidak lagi mati dan diam. Sebaliknya, itu hangat dan cerah. Ini karena Mengcuan merasa bahwa setiap bagian dunia itu indah. Setiap bagian dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan mencapai jiwa esensi tingkat 8 setelah transformasi spiritual saya. Mengcuan menghela nafas dengan takjub. Dia telah merenungkan teknik terpentingnya selama bertahun-tahun. Tubuhnya masih berada di ranah Chaos Hall Supremasi. Siapa yang tahu bahwa jiwa esensinya akan mencapai alam kesengsaraan terlebih dahulu. Saya akan mencoba gerakan saya. Mengcuan mengeluarkan harta kesengsaraan di sabar waktu pinggangnya. Setelah menariknya keluar, dia dengan santai membuangnya dan membuatnya melayang di udara. Mengcuan telah memasukkan kekuatan jiwa esensi ke dalam time sabar saat dia mengendalikan. Dengan pikiran, sebuah sinar pedang melakukan perjalanan melalui dunia seperti naga berenang. Itu mengiris dunia, mengungkapkan rantai abu-abu yang tersembunyi di luar dunia. Setelah mencapai alam kesengsaraan, kekuatan jiwa esensi seseorang akan berubah secara kualitatif. Saya sekarang akan dapat menggunakan senjata dan harta seperti itu dengan sempurna. Mengcuan mengangguk sedikit. Dengan jiwa esensi yang lemah, kekuatan jiwa esensi seseorang terutama digunakan untuk menggunakan teknik mistik jiwa esensi. Setelah mencapai ranah kesengsaraan jiwa esensi, kekuatan jiwa esensi seseorang akan berubah secara kualitatif. Faktanya, kekuatan jiwa esensi menjadi lebih cocok untuk memanfaatkan harta kesengsaraan daripada kekuatan iblis ranah kesengsaraan atau esensi inti sari kesengsaraan. Mengontrol harta kesengsaraan dengan kekuatan jiwa esensi lebih mudah dan seseorang bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ini diputuskan oleh sistem kultivasi. Setelah mencapai alam kesengsaraan tubuh fisik, tujuan utama seseorang adalah untuk mengolah tubuh mereka. Setiap tubuh kesengsaraan tubuh-tubuh yang mulia sama kuatnya dengan harta dharma. Hanya dengan membuka mulut mereka, mereka bisa menelan benda langit. Mereka bisa merobek ruang waktu dengan uluran tangan. Duduk bersila dan membiarkan musuh menyerang mereka akan baik-baik saja karena tubuh mereka tidak akan terluka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang mulia kesengsaraan tubuh fisik. Tubuh mereka adalah senjata terkuat mereka, jadi pertempuran jarak dekat adalah kahlian terbaik mereka. Esens soul tribulation eminensis berbeda. Tubuh esens soul tribulation eminensis relatif lemah, sedangkan esens soul mereka sangat kuat. Mereka bisa menciptakan dunia hanya dengan pikiran. Masing-masing dari sembilan avatar eminens soul tribulation eminensis bisa bertarung di tempat yang berbeda. Sudah umum bagi satu avatar esens soul untuk melintasi banyak zona sungai untuk memburu musuh. Teknik mistik esens soul juga menjadi lebih aneh dan kejam. Mengontrol harta kesengsaraan dengan kekuatan jiwa esensi membuatnya lebih mudah untuk menghadapi musuh dari jauh. Harta dunia adalah unik untuk esens soul tribulation eminensis. Di alam kesengsaraan tubuh fisik, jiwa esensi seseorang tersembunyi di dalam tubuh. Tubuh seseorang seperti dunia, melindungi jiwa esensi dengan sempurna. Sangat sulit untuk melukai tubuh fisik eminensis esens soul. Setelah master leluhur Archean Eon mencapai alam kesengsaraan ketujuh tubuh fisik, bahkan eminens kesengsaraan ketujuh jiwa esensi tidak akan mampu menembus penghalang tubuh master leluhur Archean Eon dengan teknik mistik jiwa esensi saja. Kebanyakan esens soul tribulation eminensis mengandalkan esens soul worlds, tribulation treasure, dan world treasure untuk menangani fisikal bodi tribulation eminensis. Sebuah kesengsaraan fisik eminensis hanya bisa maju ke depan dengan berani. Dunia jiwa esensiku. Dengan pikiran, suara mendesing. Mengcuan berdiri di alun-alun di depan ola besar surga dan bumi. Dia memiliki time sabar di pinggangnya ketika sebuah lukisan besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Lukisan itu sangat luas, membentang lebih dari 50 km. Dalam lukisan yang luas itu, barisan pegunungan bisa terlihat samar-samar. Ada juga sungai yang mengalir, dan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Karena lukisan itu panjangnya hanya sekitar 50 km, orang-orang di lukisan itu sangat kecil. Jadi esens soul world ku terlihat seperti lukisan. Mengcuan mengangguk sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia jiwa esensinya. Jika tidak ditekan oleh hukum duniawi, dunia jiwa esensi saya dapat berkembang hingga 1,5 juta km. Mengcuan dengan hati-hati mempelajarinya. Dunia jiwa esensinya cukup besar. Namun, ukuran dunia jiwa esensi tidak memiliki korelasi dengan kekuatannya. Setiap esens soul tribulation eminence memiliki esens soul world yang unik karena kondisi mental setiap orang berbeda. Meskipun beberapa memiliki sangat kecil esens soul world, some esens soul world yang lebarnya hanya 100 kaki mereka bisa memadatkannya menjadi manik-manik dan menghancurkan musuh mereka dengan mereka. Dunia jiwa esensi kecil ini memiliki kekuatan yang sama menakutkannya. Beberapa dunia jiwa esensi mungkin memiliki lebar puluhan juta km, tetapi mereka mungkin memiliki kekuatan yang sangat rendah. Pada hari pertama melukis, jiwa esensi saya mencapai tingkat ke-8. Jiwa esensi saya telah berubah secara konstan selama 5 bulan melukis. Rasanya sudah sangat meningkat. Dunia jiwa esensiku seharusnya tidak lemah, tebak mengcuan. Setelah mencapai alam kesengsaraan, sangat sulit untuk menentukan kekuatan yang tepat dari seseorang. Seseorang harus menggunakan banyak metode sebagai referensi. Tentu saja, seseorang dapat menentukan kekuatan pasti mereka setelah melewati beberapa kesengsaraan surgawi. Namun, untuk seseorang seperti mengcuan yang belum melampaui kesengsaraan surgawi dia perlu menentukan kekuatannya dengan menggunakan banyak metode berbeda. Suara mendesing. Dengan pikiran, dunia esensi sol di sekitarnya langsung menghilang. Pada saat itu, kabut hitam melonjak keluar dari aula besar surga dan bumi dan mengembun menjadi penjaga. Ketiga penjaga itu membungkuk dan berkata, Salam, yang mulia iskelem. Pengawal, tidak perlu berdiri di atas upacara, kata mengcuan sambil tersenyum. Akhirnya ada tribulation eminens lagi di Archean Eon Rilem, kata gardian berjubah hitam dengan alis panjang penuh semangat. Kami hanya memiliki tribulation eminensis yang bangkit selama era Archean Eon Sek. Setelah era itu, tidak ada tribulation eminensis yang lahir di dunia. Ini adalah berkah bagi Archean Eon Rilem untuk memiliki tribulation eminens yang meningkat. Penjaga lain memandang mengcuan dan segera berkata, Yang mulia iskelem, setelah menjadi tribulation eminens, Anda bisa mendapatkan lebih banyak harta yang ditinggalkan oleh Ancestral Master Archean Eon lebih banyak dari sebelumnya. Mengcuan tersenyum. Ya, sebelumnya, dia bahkan bukan seorang imperial lord. Sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan, dia secara alami dapat memperoleh lebih banyak hal dari harta karun leluhur Master Archean Eon. Ada banyak harta yang tidak dapat diambil oleh supremasi biasa dan raja kekaisaran. Yang mulia iskelem, Anda sekarang dapat memilih dari mereka. Penjaga sangat antusias. Sudah berapa lama mereka melindungi harta karun Ancestral Master Archean Eon. Karena aturan yang ditetapkan oleh leluhur Master Archean Eon, junior manusia yang lebih lemah secara alami tidak bisa menerima banyak. Ini karena supremasi tidak dapat memanfaatkan banyak dari kekuatan harta yang kuat ini. Harta karun ini malah akan membawa mereka bencana di alam luar. Tribulation eminens lainnya sekarang akhirnya muncul di Archean Eon Realm. Tidak ada terburu-buru, saya akan menyelidiki gudang harta karun nanti, kata Mengcuan. Aku masih butuh waktu untuk berkultivasi. Ketiga penjaga saling bertukar pandang dan membungkuk hormat sebelum mundur. Mengcuan terus berdiri di depan aulah besar surga dan bumi, tenggelam dalam pikirannya. Pedang Nirwana Jiwa dari jurus pedang ini adalah nirvana. Tapi aku punya langkah baru sekarang. Jiwa dari gerakan pedang baru ini adalah kehidupan. Mengcuan meraih time sabar yang tergantung di pinggangnya dan menebas. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa esensi, dia juga tidak menggunakan banyak kekuatan. 540